Oke, on the way ke tempat YG kayaknya. On the way ke tempat YG berikutnya. Yang tadi bermasalah. Oke, satu menit lagi kita mulai. Sampai jumpa. Selamat malam, Pak Sakip. Selamat malam. Sakip Syukar, selamat malam. Selamat malam, Pak Sakip Syukar. Double, double nih. Kameranya double. Satu kamer ya. Yang open mic-nya hanya sekarang saat ini Mas Mika sama Bapak. Baik, kita mulai. Yes, yuk kita mulai Mas. Sudah. Selamat malam, teman-teman. Selamat bertemu kembali di forum yang virtual ini. Saya, Mika Susanto. sementara memandu memandu diskusi karena moderatornya ada masalah jaringan. Jadi, moga-moga nanti sebentar lagi Tommy bisa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat malam. Saya ulangi lagi kepada teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat di mana pun berada. Dan kali ini saya memandu bareng sebentar. dan moga-moga nanti moderatornya Mas Tommy bisa kembali ke diskusi dari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta atas perkenan menjadi payung kepanitiaan dan organisasi atau lembaga yang menaungi diskusi ini. Yang kedua juga kepada Pak Eka selaku mitra kerja bersama lembaga PT Redbox yang bekerja di wilayah yang gak jauh-jauh juga dari dunia kesenian meskipun dalam dunia desain gitu lebih tepatnya. Dan kepada para pembicara narasumber yang saya hormati. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agenda ini terkait dengan 100 tahun peringatan kelahiran Pelukis Dula. Kebetulan memang hari lahirnya tepat pada tanggal 19 September 1919. Jadi sangat indah sebenarnya angka kelahiran beliau gitu ya. 19 09 1919. Jadi kita bisa bayangkan betapa uniknya sosok ini. Dan seharusnya memang di awali di 100 tahun pertama adalah yang pada tahun lalu karena memang ada banyak kendala. Akhirnya ini adalah hari terakhir 100 tahun itu. Jadi tepat saya kira untuk sekaligus merayakan kelahiran Pak Dula sebagai Pelukis. tentu kaitan ini juga berhubungan dengan persoalan kebangsaan kita yang selama ini tetap menjadi perkebatan. Sehingga dalam kontak kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana peran seniman dalam ranah sejarah. Kami mengundang sejumlah narasumber yakni yang pertama adalah Pak Agus Termawan kemudian yang kedua adalah Pak Eka Putra Buwana selaku keluarga kemudian Bang Ucok Aminudinti Hasiregar yang menjadi narasumber selain saya sendiri kebetulan saya menaungi di Fakultas Seni Rupa. Namun sebelum acara kita mulai perkenankan saya mengaturkan waktu sebentar ini kepada Pak Bekan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Pak Timbul Raharjo memberikan sambutan barang beberapa waktu ke depan. Kami persilahkan Pak Timbul untuk memberikan sambutan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Hong Swastiastu, Bapak Ibu yang saya hormati kepada Pak Eka Putra, kepada Bapak Agus Termawan dan Bapak Ucok Pak Aminuddin. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam rangka seniman dalam pusaran sejarah yang berbicara tentang Dula, Pelukin Dula. Ini tempoh hari saya mendapatkan surat dari Pak Anitya untuk bisa menjadi satu institusi yang memberikan semacam payung terhadap pelaksanaan diskusi ini. Perlu saya sampaikan bahwa di Fakultas Seni Rupa ISI Jakarta ini adalah salah satu fakultas yang telah memberikan sumbangan para seniman di Indonesia dan saat ini Fakultas Seni Rupa memiliki empat jurusan yang pertama jurusan Seni Murni yang kedua jurusan Desain yang ketiga jurusan Kriah dan jurusan yang baru yaitu Tata Kelola Seni yang kebetulan ketua jurusannya Pak Mige di sini. Kita memiliki tujuh program studi di Kriah satu kemudian di Desain itu ada tiga Interior DKV dan yang satunya Dispro kemudian di Seni Murni satu Seni Murni kemudian di Tata Kelola satu dan satu lagi D3 Batik Vision yang ada di jurusan Kriah Saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah apa namanya berniat atau menyelenggarakan diskusi ini sangat penting sekali karena di masa pendatang ada kemungkinan di jurusan di Fakultas Seni Terima kasih di itu ada akan di studi yang pertama adalah program studi sejarah seni yang kedua program studi konservasi seni jadi ada dua program studi yang sekiranya menjadi pemikiran di masa depan yang akan kita buka untuk para ahli tentang sejarah dan tentang konservasi seni Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan para pembicara yang sudah bersiap untuk menyampaikan apa sejarah tentang tulah ini terkait dengan kelahiran beliau di saat yang sama hari ini untuk itu saya ucapkan terima kasih dan sekiranya kerjasama-kerjasama seperti ini akan menjadi satu kemungkinan baru atau kemungkinan yang akan kita terima di Fakultas Sediupa isi Yogyakarta terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ong swasi astu saya kembalikan ke Pak Mika Baik terima kasih Pak Doktor Timbun Raharjo selaku dekan Fakultas Sediupa dan saya merasa gembira karena Fakultas Sediupa sedang akan membuka dua jurusan yang terkait dengan sejarah ini juga ditunggu-tunggu oleh Bang Uco Semoga tahun depan kita sudah bisa menerima mahasiswa baru di dua prodi rencana yang akan didirikan oleh Isi Yogyakarta oke dalam konteks hari ini kita akan bicara mengenai perkembangan seni atau sejarah seni tempatnya yang mana nanti kita akan bicara dengan beberapa narasumber yang nanti akan bicara adalah pertama Pak Agus Dirmawan Tantono ini seorang alumnus Isi Yogyakarta Tepatnya alumnus STS ASRI alumnus tapi jebolan bukan lulusan jadi yang jebolan saja seperti ini salah satu kritikus terkemuka Indonesia yang produk bukunya produk intelektualnya luar biasa saya kira beliau adalah penulis paling produktif di Indonesia saat ini jadi bukunya saja sudah lebih dari 50 judul baik dalam bentuk seni maksudnya dalam bidang seni budaya maupun non-seni bahkan juga membuat karya sastra juga nah dalam kesempatan ini Pak Agus Dirmawan akan bicara mengenai pengalaman beliau bertemu dengan Pak Pak Dula sebenarnya jadi bagaimana beliau jadi diantara para pembicara termasuk saya yang ketemu Pak Dula itu cuma Pak Agus Dirmawante dan Pak Eka Putra Buwanda jadi saya dan Ucok itu orang yang baru kemarin sore sebenarnya kenal Pak Dula tapi dalam hal ini kita semua ingin mendapatkan respon dari para senior saya kira untuk bisa masuk ke sana yang kedua adalah Pak Eka Putra Buwanda beliau adalah keponakan keponakan Pak Dula yang sangat yang sangat giat mengoleksi karya Pak Dula juga merespon berbagai macam gejala yang ada di ruang kamer maupun di market ya di pasar gitu dan kemudian juga kebetulan bersama saya terus menerus melacak jejak berbagai macam hal yang terkait dengan Pak Dula sehingga di tangan beliau sejumlah data bisa dikupas dan kemudian bisa kita sajikan di malam hari ini kemudian yang ketiga adalah Aminudenti Hazregar kita tahu sekarang sedang jadi mahasiswa di Leiden University jurusan sejarah seni moga-moga segera lulus sudah banyak yang nunggu seniman masih satu ini yang baru didiskusikan kita masih punya ribuan seniman baik yang di Jawa di Bali dan sebagainya jadi kita tunggu ucok segera pulang ke kampung halaman dan kebetulan nanti juga saya yang bicara di sesi ketiga saya kira itu perkenalan narasumber dan moga-moga nanti Pak Dekan bisa mengikuti sampai sejauh-jauhnya kalau memungkinkan karena ini diskusi ini akan indah dan menarik karena ini kita hanya bicara satu yang kemudian dikaitkan dengan persoalan seberapa besar sebenarnya peran seniman dalam perspektif kebangsaan sejarah bangsa ini apakah dia cuma sekedar pencatat atau memiliki peran yang lain yang sesungguhnya juga penting untuk selalu disosialisasikan kepada anak-anak kita kepada para generasi muda berikutnya karena bagaimanapun juga seniman ternyata melalui sosok salah satunya dua selain nanti bicara tentang seniman yang lain itu kita bisa menarik menarik kesimpulan yang seperti apa sebenarnya ke sana dan hari ini seorang seniman harus berlaku apa sebenarnya apakah dia kita bisa mengambil apa semacam perilaku yang sudah dilakukan oleh para pendahulu seniman pendahulu kita di masa lampau atau kita kita sedang tidak melakukan apa-apa untuk itu semua di zaman yang sekarang sedang penuh pergolakan ini kita juga sedang perang perang melawan COVID-19 sehingga mau tidak mau kita harus memiliki satu perangkat satu strategi ataupun cara untuk melakukan kerja seni seperti apa Pak Dullah melaksanakan Pak Dullah dan para seniman juga melaksanakan pekerjaan sebagai seniman yang sangat menarik di masa perang antara tahun 46 atau sebenarnya lebih ditarik lebih jauh lagi pada masa Jepang 1943 sampai 1950 jadi di masa-masa yang sangat gawat itulah para seniman berlaku sebagai seniman yang berguna bagi bangsanya saya kira itu pengantar saya Pak Agus Jeremawan waktu Anda 15-20 menit kami terima kasih Pak Doktor Miga saya dibilih bicara di sini karena mungkin memang tinggal satu-satunya orang yang bergaul dengan Pak Dullah waktu itu dan seperti yang dikatakan oleh Pak Miga tadi memang betul bahwa sekarang kita hanya membicarakan seorang pelukis saja padahal masih banyak pelukis kita yang berada dalam pusaran sejarah seperti Pak Suki Abdullah misalnya kemudian Sujoyono kemudian ada juga Agus Jaya bahkan saya kebetulan bersama Pak Siangkutu juga yang adil dalam acara ini membuka satu grup dengan Pak Sri Adi Sudarsono Pak Sri Adi ternyata adalah seorang pejuang yang bukan main peranannya dalam sejarah sehingga dengan begitu apa yang dikatakan oleh Pak Miga tadi bahwa perubah dalam pusaran sejarah itu sangat banyak tapi kita sekarang baru mencoba untuk membicarakan seorang saja dari mereka itu semua mudah-mudahan acara ini adalah satu acara permulaan dari masalah perubah dalam pusaran sejarah saya kira pada lain kali di acara ini pula kita bisa ketemu dengan pelukis-pelukis lain Pak Miga memesankan kepada saya agar saya membicarakan hubungan saya dengan Pak Dullah saya kira ini memang menarik karena saya memang belum pernah mengungkap masalah ini dan dalam buku saya yang terbaru mengenai Pak Dullah ya ini Dongeng dari Dullah yang berbed pada tahun 2020 dan berkaitan dengan 100 tahun Dullah itu saya ceritakan mengenai peranan Pak Dullah dalam pusaran sejarah tapi mengenai hubungan saya dengan beliau kenapa saya bisa kenapa saya bisa membicarakan Pak Dullah begitu banyak itu memang belum pernah saya ungkap dan dalam dalam buku itu saya juga banyak dibantu oleh Pak Eka dalam dokumentasi foto dan bahkan Pak Eka mengoreksi karya tulisan saya itu sehingga tulisan itu relatif menjadi lebih sempurna jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Eka sehingga saya bisa membuat buku yang menurut saya relatif lengkap mengenai Dullah perlu saya ceritakan bahwa saya mengenal nama Dullah pertama kali ketika masih kanak-kanak lewat satu koleksi Presiden Soekarno yang disusun oleh Pak Dullah meskipun ayah saya pada waktu itu yang mengemar seni lukis tidak memiliki buku itu karena buku itu masih belum masuk di kampung saya di desa saya di Rokocambi tapi pada tahun 64 ayah saya bisa membeli buku koleksi Presiden Soekarno susunan limanfung nah dari situlah saya akhirnya mengenal karya Pak Dullah meskipun dalam pembicaraan kami keluarga dan kebetulan buku itu juga kami tunjukkan kepada banyak orang di kampung saya bahwa Pak Dullah ternyata memang tidak lebih populer daripada Dullah-Dullah yang lain seperti Basyuki Abdullah atau Suzono Abdullah bahkan dengan ayahnya sendiri Abdullah Surya Subroto sehingga kalau saya mengatakan bahwa saya menyukai lukisan Dullah mereka akan oh bagus memang Dullah itu yang melukis Joko Taruk jadi memang nama Dullah ini cenderung tenggelam dalam pembicaraan senulukis di kalangan awam karena menurut saya mereka memang tidak menyukai karya-karya yang sifat persifat revolusioner atau bahkan kalau Pak Dullah itu menggambarkan pemandangan adalah pemandangan di kampung-kampung yang cenderung kumuh sementara Basyuki Abdullah Abdullah Surya Subroto Suzono Abdullah terlalu menggambarkan kepermayan alam Indonesia yang pada satu saat disebut itu adalah karya-karya Moy Indi sementara karya Dolah yang yang saya sukai adalah seperti yang dalam di layar kita bisa lihat adalah praktik pendudukan tentara Belanda dan itu bukan satu tema yang sangat dicukai dengan begitu sebetulnya kalau melihat kenyataan di masyarakat awam Dolah itu menjadi agak tersisih dalam pembicaraan sinologis di kalangan umum kemudian pada tahun 71 saya kuliah di Sekolah Tinggi Sini Lupa Indonesia Asri di Yogyakarta saya tidak pernah mendengar nama Dolah dalam dalam mata pelajaran di sekolah Sampai pada satu ketika saya pertanya kepada Pak Fajar Sidik itu justru ketika saya akan keluar dari kampus kenapa nama Dolah itu cenderung tidak pernah dibicarakan Pak Fajar mengatakan bahwa Dolah itu sebetulnya halirannya kuno beraliran realis sementara yang diwacanakan di kampus saya dulu yang sekarang menjadi kampusnya Pak Timbul Pak Mige adalah seni lukis yang progresif modern progresif yang pada waktu itu semua berada dalam kelima abstrak sehingga karya-karya Dolah yang representasional dan sangat realistis dianggap itu adalah masyarakat yang lewat namun sebetulnya bukan itu saja yang menjadi masalah dari kampus ASRI pada waktu itu pada tahun 71 sampai 76 saya kuliah di sana Dolah itu semacam di-blacklist dalam sejarah seni rupa akademis karena Pak Dolah dianggap Soekarnois dan kita lihat di layar sekarang bagaimana Pak Dolah itu begitu dengan begitu dekat dengan Soekarno bahkan Pak Dolah pernah menjadi pelukis istana Presiden Soekarno pada tahun 50 sampai tahun 60 dan di situ keagraban Bung Karno itu dengan Dolah menjadi begitu nampak di sini kelihatan bahwa Pak Dolah sedang bersama-sama dengan Bung Karno sedang memasang figura untuk lukisan-lukisan yang menjadi koleksi istana karena itu memang adalah tugas dari Pak Dolah tapi Pak Dolah menceritakan kepada saya bahwa kalau Pak Dolah yang menangani langsung bigola itu Bung Karno selalu turun tangan disitu nampak bahwa keagraban Dolah dengan Bung Karno itu nampak begitu dekat dan kedekatan itu dikenal sekali oleh kalangan seniman yang seusia Pak Dolah pada waktu itu dan dianggap itu satu indikasi dari kesamaan politik sehingga Pak Dolah dianggap adalah bagian dari Orde Soekarno yang pada masa Orde Baru dipimpin Soeharto itu menjadi lawan politiknya dan dengan begitu nama Dolah itu secara samar dihapus dalam sejarah pembicaraan seni rupa Indonesia di kampus saya menjadi sadar bahwa itu oh ternyata ada masalah politik dalam masalah dalam pembicaraan seni di kampus dalam wacana seni di kampus juga sama nasibnya dengan Pak Dolah adalah Baksi Abdullah Baksi Abdullah itu dianggap adalah pelukis kelangganan yang sebetulnya tidak perlu dipelajari lebih mendalam namun Afandi yang ada dalam buku itu kemudian ada nama Ahmad Sadali yang di koleksi Bungkano disebut Sudali itu menjadi wacana yang menarik dalam dunia kami waktu itu dengan begitu saya menjadi paham bahwa kenapa nama Dullah yang punya peranan begitu hebat sebetulnya dalam sejarah pelan-pelan ter reduksi pelan-pelan hilang dalam mata pelajaran kami waktu terus berjalan sampai saya meninggalkan Asri dan kemudian saya hidup di Jakarta sampai pada satu saat saya mendapat kesempatan menulis di Kompas sebagai pembantu khusus seni lupa di sana pada Kompas edisi 1 Maret 1982 saya menulis tulisan agak panjang judulnya kalau gak salah itu lukisan realisme sosial di Indonesia My Lead rupanya Pak Dullah membaca artikel itu karena di dalamnya membahas perlunya lukisan yang menceritakan momentum kehidupan bangsa Indonesia dalam realitas sejarah termasuk realitas perang dan revolusi yang dilakukan yang di melibatkan Pak Dullah pada waktu itu siadhan pada Oktober November saya lupa waktu saya masih bekerja di majalah Femina dan majalah Gadis saya mendapat tamu istimewa waktu itu di kantor ternyata tamu saya adalah Pak Dullah Pak Dullah berkunjung ke tempat saya sebagai seorang seniman yang rupanya tidak pernah menyebut identitasnya pokoknya waktu datang dia mengatakan ada saya tamu dari Mas Agus Termawan nama saya Dullah dan pada waktu itu di kantor kami tidak terlalu memperhatikan sama sekali karena dianggap ini ya orang nyasarlah apalagi Pak Dullah kan orangnya sangat sederhana kemudian saya menemui di situ dan akhirnya saya mengatakan kepada pimpinan pimpinan Femina Ibu Biali Siabana bahwa saya ketamuan seorang pelukis namanya Dullah pelukis mantan melukis Presiden Soekarno dan rupanya Ibu Fia sangat tahu betul silap padul Tunggu kemudian akhirnya maaf saya ini agak batuk kemudian saya perbincang panjang dengan Pak Dullah dalam pertumbuhan pendek itu yang mengucapkan terima kasih bahwa betapa kliping saya sudah berhasil ikut mendorong Asuransi Bumi Putra maaf ya ini agak serak suara saya Asuransi Bumi Putra itu menjadi sponsor penerbitan buku karya dalam peperangan revolusi yang memuat bekisan anak-anak dalam aksi polisi tahun 1948 katanya karena kliping itulah sponsor bisa didapat tanpa kliping yang memberikan pencerahan itu menurut Dullah sponsor mungkin enggan untuk berpartisipasi apalagi Dullah adalah tokoh yang sering dihubungkan dengan aliran kiri yang pada waktu itu menyerempat lekrah lembaga kebudayaan rakyat milik PKI padahal Dullah sama sekali bukan PKI dan sama sekali tidak berpolitik nah dalam ini kalau kita lihat di layar sekarang ada gambar Pak Dullah bersama saya dan istri saya waktu saya berkunjung pada tahun 90-an ya dengan pada waktu itu kami banyak mengobrol mengenai revolusi waktu itu ini juga istri saya bersama Pak Dullah sedang bercakap-cakap ya kemudian dalam pembicaraan itu saya kembali lagi ke hasil pertemuan saya mengatakan di Agus kita berjuang bersama mendorong lahirnya karya-karya perang dan revolusi dan berjuang bersama pula untuk memperkenalkan ke masyarakat aku lewat pameran dan lukisan di Agus lewat tulisan kata Pak Dullah nah sejak itulah hubungan saya dengan Pak Dullah relatif relatif dekat kadang-kadang Pak Dullah menyurati saya dalam tulisan yang rapi dan kecil-kecil dan semua orang tahu sampai akhirnya saya mendapat undangan berkunjung ke Sanghar Pejeng di daerah Mas pada ujung tahun 82 sampai awal tahun 83 meskipun undangan itu berkait dengan ulang tahun ke-61 Bibi Fatimah istri Pak Dullah sepertinya saya menitipkan foto-foto disini untuk ditayangkan apakah bisa ditayangkan Pak Dullah ini dia ini berkaitan Pak Dullah dengan Pak Dullah saya waktu ini hadir disitu ini ada saya yang mau motret kemudian saya juga pada tanggal 1 Januari diajak bersama-sama untuk melukis bersama Sanghar Pejeng di Bedugul tadi ada sudah ditayangkan disitu ketika Pak Dullah melukis di Bedugul nah ini dia sambil melukis pemandangan Pak Dullah itu masih mengatakan ini Pak mengenai lukisan perjuangan bahkan disitu dia ngomong bahwa saya mau bikin museum untuk lukisan lukisan itu katanya dan menurut saya itu itu yang agak mengejutkan juga saya semakin terobsesi kepada lukisan perang dan evolusi karena Pak Dullah dalam corak realisme yang di anudullah karena itu pada Koran Sinal Harapan edisi 29 Juni tahun 83 saya menulis artikel panjang dengan judul seputar realisme di Indonesia dibutuhkan yang sanggup merekam sejarah Pak Dullah lagi-lagi membaca artikel ini sejak itu hubungan saya dengan Pak Dullah semakin dekat maka setiap kali saya ke Jawa Tengah saya berusaha mampir ke Solo dan bertandang ke kediaman Pak Dullah di jalan Cipta Mangungkusumo biasanya saya dan istri berjam-jam di sana ngobrol ngarol ngidul dari soal puisi karena Pak Dullah itu memang sebetulnya penyair tapi dia balik-balik ngomong bahwa dia penyair yang tidak diakui meskipun salah satu sairnya dulu pernah masuk dalam buku besar mengenai puisi Indonesia beliau juga bercerita banyak tentang Bung Karno yang semuanya berbalik ke tema pokoknya yaitu lukisan perang dan revolusi biasanya saat saya ngobrol saya kami diajak makan bersama di resto Adam Ayem kalau tidak salah ininya restonya dengan diantara pecak Pak Dullah naik pecak sendiri saya pecak yang lain disitu saya sering melihat asisten Pak Dullah atau murid Pak Dullah yang di foto ini juga ada Hendral Sigit Sucahyo yang sering menemani Pak Dullah dengan setia yang saya ingat juga dalam acara makan siang Pak Dullah selalu bilang disini nasi Pak Moenya enak itu saya masih ingat jadi sekarang sampai saya kalau makan Pak Moen selalu ingat Pak Dullah dalam aneka pertemuan itu saya banyak mendapat hal besar dari Pak Dullah misalnya pada satu hari pada tahun 1993 saya dipinjami manuskrip ketikan tulisan mengenai hubungan Pak Dullah dengan Bung Karno yang berbentuk surat kepada Bung Dullah manuskrip itu sangat tebal dan hanya boleh dibaca semalam nah ini keterlaluan juga Pak Dullah hanya boleh dibaca semalam tapi saya tahu betul bahwa manuskrip itu sangat berharga buat Pak Dullah dan dia berkata bahwa besoknya harus dikembalikan manuskrip ini dalam potongan-potongan akhirnya dimuat di bukan akhirnya sudah dimuat di Koran Merdeka secara bersambung dan manuskrip itu tergambar sikap Pak Dullah dalam perjuangan revolusi dan hubungannya dengan Bung Karno dan manuskrip inilah yang kemudian oleh Mas Mika dan Mas Eka berhasil diformulasi menjadi buku yang menurut saya luar biasa penting untuk dibaca sekarang saya lupa judulnya nanti Mas Mika bisa membacakan sendiri judulnya sama Mas Eka pokoknya surat-surat untuk Bibi Fatimah dalam hubungannya dengan istana dan Bung Karno menurut saya itu buku yang wajib dibaca ketika kita mengayati Pak Dullah Dullah adalah seorang Bapak yang baik sekaligus seorang guru yang istimewa dan seorang pelukis yang memiliki memiliki satu kekerabatan dengan banyak orang sebagai ilustrasi saya punya cerita kecil seorang sahabat yang menteritakan bahwa lewat surat dia mengatakan punya uang sekian dan uang itu ingin dipakai untuk membeli lukisan Pak Dullah yang mana saja dalam ukuran berapa saja dalam jumlah berapa saja sahabat saya itu mengatakan bahwa lukisan itu akan dijual dan uangnya untuk merenovasi rumah tentu sahabat itu menulis dengan berdebar-debar apakah tawaran yang dia tuliskan dalam surat itu diterima ternyata datang surat balasan dari Pak Dullah yang mengatakan bahwa semua yang diusulkan oleh sahabat saya itu oke beberapa bulan kemudian datang tiga lukisan dalam tema yang berbeda-beda dalam suratnya yang menyertakan bahkan menyertakan nama-nama kolektor yang siap membeli lukisan-lukisan itu bahkan Pak Dullah memberi ancer-ancel harganya atas tiga lukisan itu saya sebut tiga lukisan itu karena sahabat saya mengatakan bahwa jumlahnya tiga itu ada salah satu lukisan yang paling kecil yang menurut Pak Dullah sangat bagus yang mengambarkan seorang bocah desa yang sedang menahan tangis Pak Dullah mengatakan bahwa lukisan ini apa revolusioner simpanan artinya yang dua boleh dijual yang satu ini suruh menyimpan yang menjadi pesan dari Pak Dullah adalah seperti yang disampaikan oleh sahabat saya bahwa lukisan ini apa revolusioner kata revolusioner itulah yang menarik karena bagi dia lukisan yang revolusioner itu bukan lukisan yang bercerita mengenai peperangan mengenai revolusi mengenai ideologi tetapi mengenai rakyat bagi Pak Dullah lukisan wajah rakyat atau lukisan wajah kaum marhain dia juga menyebut itu kalau tidak berada dalam setting revolusi adalah lukisan revolusioner juga nah atas hal itu Pak Dullah paling suka mencetokkan karya-karya pelukis Rusia yang realis di abad 19 seperti tadi saya menitipkan gambar-gambar di moderator mungkin bisa ditayangkan realisme nah ini ini adalah lukisan yang sering disebut oleh Pak Dullah lukisan Ivan Kramskoy tahun dicipta tahun 1882 yang menceritakan tentang petani yang miskin dan mencerita di bawah tekanan tuan tanah kalau kita bisa membandingkan dengan lukisan-lukisan kait kecil Dullah yang lain yang diciptakan oleh Pak Dullah kira-kira ini memiliki kesamaan atmosfer jadi ya memang Dullah agaknya berorientasi pada karya-karya itu kemudian yang ini dalam tayangan ada di sebelah kanan ada karya Klawdi Fasiljevic ini susah menyebutnya yang menceritakan seorang ayah dan ibu yang ingin oh bukan ini karya karya Vladimir Makovsky ini karya Vladimir Makovsky ini ini kalau enggak salah mungkin Mas Nika bisa melacak ada saudara dengan Konstantin Makovsky yang karya besarnya ada di koleksi Bung Karno sekarang di istana di istana lukisan ini menceritakan seorang ayah dan anaknya yang sedang menunggu obat di depan apotek disitu apoteknya enggak diperlihatkan tapi penderitaan ayah dan anaknya ini yang diperlihatkan ini yang menarik Pak Dola lukisan-lukisan yang memiliki tenaga empati seperti inilah yang bikin dilukiskan kemudian ada karya Nikolai Bogdanov Belsky ini di cipta tahun 1897 ini menceritakan anak gelandangan yang mengintip anak-anak sekolah di depan pintu ini ini juga Pak Dola sering merespon suasana seperti ini dalam banyak lukisannya misalnya salah satu yang mengesankan adalah anak kecil yang makan pakai pinjuk di satu kampung Pak Dola memberi judul bahwa itu restoran jadi itu sebetulnya suasana hatinya sama dengan karya ini kemudian juga ada bisa ditayangkan juga karya Klavdy Masjil Yevich ini yang ini dulu aja Pak Dola terkesan dengan karya-karya peperangan dan revolusi karya pelukis-pelukis Rusia juga selain pelukisan-lukisan revolusioner yang dicipta oleh para pelukis rakyat di Rusia ini karya Ilya Revin ini salah seorang pelukis dari Rusia yang dianggap paling hebat ini dicipta tahun 1891 yang menceritakan pimpinan tentara Rusia sedang menulis surat ejekan untuk Sultan Turki karena ini menceritakan mengenai perang Rusia lawan Turki waktu itu kemudian gambar lain ini karya Konstantin Savitsky di cipta tahun 1988 ini menceritakan rakyat Rusia yang keluar dari pengungsian dan berame-rame ingin pulang ke rumahnya masing-masing dengan kereta api setelah perang usai ini sering menjadi cerita dari Pak Dula bahwa yang begini ini loh yang mestinya ada di Indonesia tapi sekarang kok enggak ada setelah Sujoyono enggak melukis itu setelah Agus Jaya dan sebagainya melukis pemandangan atau tarian Bali hanya saya yang melukis seperti gini meskipun saya belum pernah melihat lukisan Pak Dula yang bercerita mengenai pengungsi karena Pak Dula menceritakan yang sisi lain yang ngantung mungkin pernah melukis tentang pengungsi dan Sujoyono pernah kemudian karya yang lain ada yang lain nah ini Pak Dula juga sangat terkesan dengan karya Fasili Surikov tentang lukisan ini dicipta tahun 1899 yang menceritakan pasukan Rusia yang dipimpin oleh Suvorov melintasi Alpen dan lukisan ini adalah rekonstruksi dari perang pada tahun 1799 1799 dalam kesukaan Pak Dula atas lukisan ini muncul pesan bahwa lukisan perang itu tidak harus dicipta secara on the spot atau oleh pelaku sejarah pada waktu itu tapi juga bisa dilakukan oleh generasi mudanya mereka yang menikmati kemerdekaan setelah perang dengan cara merekonstruksi mengenai peperangan dan lukisan Surikov ini adalah rekonstruksi dari perang pada tahun 1799 yakni peperangan yang 100 tahun sebelum Surikov melukis Pak Dula juga berterita bahwa dia juga senang dengan lukisan Karavagio kita tahu Karavagio itu adalah seorang pelukis dari istana gereja lah istilahnya ya yang suka dipesan oleh para masyenas di gereja gereja sehingga sebetulnya kehidupannya itu sangat elitis tapi Karavagio ini akhirnya melukis rakyat jelata di Roma pada 16 sangat terkenal lukisan-lukisan rakyatnya Karavagio ini rupanya jejak Karavagio ini ditiru oleh Pak Dula juga setelah keluar dari istana Pungkarno Pak Dula melukis tentang rakyat jadi seperti juga Karavagio mungkin waktunya sudah hampir habis saya tutup dengan satu cerita bahwa atas dulu pada tahun 93 92 atas permintaan Pak Dula dan atas sponsor Putra Pak Dula Bapak Sawarno saya diminta menyusun buku lukisan rakyat Dula buku itu sudah jadi pada tahun 96 mungkin bisa ditayangkan cover bukunya tadi sudah ditayangkan yang depan cover buku yang depan 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 nah ini ini tahun 96 lukis buku ini sudah jadi tapi buku ini sayang sampai sekarang tidak diedarkan lah saya ingin tanya ini kepada Pak Eka ini pada Mas Pak Buku ini sebetulnya memang saya tidak terlalu puas reproduksinya bagus tapi ada satu bagian artikel kira-kira mungkin 50% dari artikel yang terpotong karena di dalam artikel itu saya banyak menceritakan kisah perjuangan Pak Dula dalam revolusi dan hubungannya dengan Bung Karno agaknya waktu itu Pak Salarno enggan melibatkan politik dalam buku itu sehingga buku itu akhirnya di edit dan saya tidak menyesal karena buku itu memang oleh Pak Salarno untuk dikonsumsikan bagi pengunjung museum yang ingin mungkin bersenang-senang dengan karya seniru Pak Dula bukan ingin berselancar dengan sejarah Pak Dula yang untunglah kemudian pada satu saat dengan bantuan Mas Eka saya berhasil menyusun buku Dongeng dari Dula yang gambarnya tertera di sebelah kanan saya kira itu saja pengantar dari saya nanti kalau mau disusun bisa lanjut apalagi mengenai Muhammad Toha pelukis Aswan Dula yang kemudian karyanya persemuanya berada di Belanda dan sekarang ada di dekat Mas Aminuddin Siregar yang mudah-mudahan ada ada janji untuk membawa balik karya-karya itu ke Indonesia itulah kira-kira dari saya dan maaf kalau tadi ada batuk-batuk sedikit terima kasih Terima kasih Pak Agus Dermawan ceritanya sungguh duha ini saya juga enggak sabar untuk melihat lebih banyak lagi proses saya ingin melemparkan tugas saya sebagai moderator kembali ke Tommy Firdaus sebelum Pak Eka nanti berbicara Tommy Firdaus ini alumni jurusan Tata Kelola yang baru aja lulus dan nanti diwisuda dalam beberapa hari ke depan Sarjana Corona ya halo semuanya selamat malam maaf saya baru bisa bergabung tadi ada sedikit kendala untuk bagi yang ingin bertanya mungkin bisa melalui kolom komentar kemudian nanti akan dibacakan pada sesi pertanyaan setelah semua moderator bicara untuk selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Eka yang seperti sudah disampaikan terima kasih telah menyebabkan melakukan sepupu bukan sepupu keponatan Pak Eka akan bercerita dari soal apa ya kekeluargaan dari sudut kekeluargaan bagaimana Pak Dullah di dalam keluarga untuk waktunya dipersilakan Pak Eka terima kasih selamat malam buat para peserta yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan webinar ini sudah dibuka dengan luar biasa oleh Mas Agus saya hanya ingin menceritakan bagaimana hubungan Dullah sebagai keluarga karena kebetulan tadi ada di foto dari Mas Agus ketika Bung Karno dengan Dullah dengan Bung Karno yang diatasnya itu adalah orang tua saya jadi kebetulan saya waktu kecil waktu kecil saya juga tinggal di istana kalau Dullah keluar dari tahun 60 dari istana saya baru keluar orang tua saya baru keluar dari istana tinggal di istana ketika tahun 65 sebelum kejadian jadi kami apa kami memang ayah saya dengan Dullah kemudian sangat dekat karena sejak tahun 48 orang tua saya sudah dibawa oleh Dullah ke Jogja dan bekerja juga dengan Bung Karno disana nah dari keseharian yang saya dapatkan dari yang saya dapatkan Dullah itu seorang yang sangat sederhana Dullah itu sangat sederhana saya manggilnya Pak B karena memang saya kena tanya punya punya tugas khusus ketika saya dari SD kelas 4 kelas 5 sampai saya SMA setiap libur saya harus ke Solo saya harus ke Solo dan kemudian disanalah saya menemani Dullah ketika dia ada di Solo karena dia sudah pulak-balik ke Bali tahun 70-an dia sudah pulak-balik ke Bali dan saya selalu diajak oleh Dullah kalau beliau pergi ke beberapa tempat di sekitar Solo dan Jogja saya pernah juga diajak ketemu ke rumahnya Pak Fandi saya cuman pendengar yang baik kemudian juga saya diceritakan oh dulu ini tempat ini ini tempat ini Dullah pada dasarnya memang seseorang yang senang bercerita dan yang saya heran adalah pengetahuannya banyak banget saya selalu menemani Dullah ketika Dullah melukis adalah dia bercerita dia bisa bercerita mengenai permayangan dia bisa bercerita mengenai sepak bola banyak hal yang dia dia baca dan tadi Pak Agus Mas Agus sudah menjelaskan Dullah membaca artikel memang yang saya lihat di rumahnya dia itu berlangganan koran dan majalah cukup banyak lebih dari lima saya agak lupa media-medianya saat itu jadi dia memang selalu mengikuti dan kalau yang penting selalu beliau clipping dia simpan kalau saya lihat Dullah adalah seorang arsiparis yang sangat handal karena dia tahu menyimpannya dimana naruhnya dimana dan dia kadang-kadang bercerita sambil melihat ini dari apa yang sudah dia baca dia sampaikan dan Dullah itu juga sangat bersahaja kalau di rumah kalau saya lihat makannya itu makanan kesukaannya cuma satu dan itu wajib saya bawa dari Jakarta karena di di Jawa Tengah kayak agak sulit yaitu jambar roti ikan asin jambar roti dan itu selalu dipotong-potong kecil-kecil di ini buat dia makan dengan nasi panas kadang-kadang sambil melukis dia tambul itu selalu dia lakukan ini juga nah ini ada foto Dullah tadi udah dijelaskan sama Maas Agus nah ini adalah foto saya dengan istri saya dengan anak saya ketika saya berkucung kurang lagi tahun 59 itu dan di atasnya ada Bu Dullah ini ada museum sudah jadi karena saya mengalami masa Dullah dari rumah sebelum jadi museum dan setelah jadi museum nah yang di atas Bu Dullah berdiri di sana belakangnya adalah kamarnya Bu Dullah dan belakangnya adalah studionya Pak Dullah nah ini kami selalu apa seperti Mas Agus tadi katakan bahwa hobinya memang salah satunya tamu selalu diajak karena sangat dekat dengan rumahnya adalah Kak Adem Ayem saya selalu setiap pagi disediakan sediakan opor Adem Ayem oleh Bu Dullah dan itu yang selalu kalau soal makan Pak Dullah sendiri tidak terlalu banyak dan pengalaman saya kalau sama Pak Dullah kalau beliau ke Jakarta beliau itu selalu minta ditemani oleh saya untuk membeli tanaman apapun tanaman yang dia inginkan dia pasti cari contoh salah satu contoh adalah jambu air yang akhirnya banyak karya-karya dia itu bentuknya buah jambu air karena itu memang dia beli dia tanam itu ada cincalo yang warna merah dan ada ada yang warna hijau dan ada warna merah dan itu belinya di pasar minggu belum lagi kembang-kembang bunga-bunga kalau dia ke Jakarta dia selalu membawa oleh-oleh tanaman nah sebelum ada museum sebelum ada museum dia punya pekarangan sangat luas untuk tanaman yang dia tanam nah setiap sore dia selalu melihat tanamannya selalu dia dia perhatikan dia siram dia apa yang mana yang mau tumbuh ketika udah bisa berbunga dan segala macem kemudian dia masukkan ke dalam kanvas nah proses proses seperti ini beliau sendiri karena beliau itu sangat pekerja keras kalau saya perhatikan bangun bangun itu jam 6 pagi udah bangun ke taman kelihatan kemudian beliau pergi ke taman mulai dia sarapan melukis sampai jam 2 siang istirahat sebentar malam beliau bisa melukis sampai pagi lagi ada beberapa lukisan yang saya lihat yang cukup lama beliau garap adalah satu lukisan perjuangan kemudian kemudian ada satu lukisan lukisan sorry lukisannya ada malik dan dia cukup lama membuatnya sampai bertahun-tahun gak 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 selesai karena memang mereka mereka nikmatin karena bentuknya juga besar sekali dan itu melukisnya ditampai di temboknya dia karena studionya gak muat dan yang saya alami Dula adalah seorang yang kalau mau melukis dia selalu melihat dulu dia pandang dulu apalagi kalau barangnya obyek lukisannya ada di hadapannya terutama kembang selalu dia perhatikan banget komposisinya situasinya dia udah bagus atau belum kalau perlu dia ubah lagi sampai akhirnya menemukan oh ini komposisi yang benar ini komposisi yang benar barulah beliau melukis sampai malah kadang-kadang kalau yang saya perhatikan lukisan bunga mawar bunga mawar bunga mawar yang kembang yang besar bukan yang merksi yang kecil-kecil itu kadang-kadang sampai mawarnya dia bisa melukis berapa kali sampai ada yang rontok dia ubah lagi posisinya posisinya dia ubah lagi nah yang seperti ini komposis walaupun obyeknya satu dia bisa menghasilkan beberapa karya yang tidak beda sama sekali nah saya biasanya kalau saya lagi di Solo saya menemani beliau melukis dan beliau bercerita banyak kejadian ketika saya bangun tidur dulu kan pasti sudah beda lagi saya tanya padahal bagaimana gambar yang tadi sudah jadi dia sudah mulai lagi sudah mulai lagi melukis sesuatu yang sama tapi kemudian beliau atur lagi sehingga semua lukisannya beda semua karena saya pernah suatu saat saya menanyakan kepada Dula ade ini kalau lukisan ini ada yang seneng gimana ya saya bikin lagi saya pikir bikin lagi adalah dengan yang sama ternyata setelah saya mengumpulkan karya-karya Dula yang ada sekarang karya-karya Dula itu enggak ada yang sama ya dari bentuk dari apa komposisinya ya itu enggak ada yang sama saya baru menemukan jawabannya ketika ketika itu seperti itu dan Dula itu selalu tadi Mas Agus cerita bahwa Dula selalu seneng merakyat dan segala macam karena nama kenalannya ya dari tukang beca yang mau dibawa Mas Agus dulu ke Jemayang itu memang ada sekitar dia dia selalu keluar dan cirinya Dula yang lain adalah nah ini yang akan cirinya Dula yang lain adalah Dula selalu ingin dekat dengan orang lain apapun dari dia pejabat tinggi sampai dengan kalangan rakyat nah ini satu yang akan saya sampaikan Dula karena dari keluarga pembatik saya melihat Dula dalam satu masa tertentu di awal di awal 70-an Dula itu merancang batik dan ini saya dapatkan apa ya batik-batik yang dibuat oleh Dula batik-batik yang dibuat oleh Dula saya pernah nanya Pak D ini gambar batik ini buat apa ya saya juga tahu bahwa beliau sebelumnya adalah dari keluarga lawean jadi pengetahuannya tentu kemudian batik juga banyak tapi membuat batik ini adalah tujuannya adalah untuk mempersiapkan anaknya untuk dapat bergaul berkomunikasi dengan orang lain dan batiknya untuk dijual karena beliau membuat batik ini ketika anaknya selesai kuliah dan sudah satyana dia sudah tidak menciptakan batik lagi batik ini hanya dibuat kurang lebih 3-4 tahun dan saya melihat dan ini semuanya batik tulis pembuatannya juga di rumahnya Pak Dula di garasinya beliau kadang-kadang ada 2-4 orang yang membuat karena semuanya batik tulis dan saya menemukan ada kurang lebih 32 pola karya batik Pak Dula nah dia itu selalu mengajarkan ya ke anaknya dan tadi kewirausahaan bagaimana bergaul dengan orang nah begitu juga dengan saya dia selalu cerita banyak ceritanya malah seperti itu saya juga gak pernah beliau bercerita mengenai kehidupannya sebelum di istana dan segala macam saya hanya sebagai seorang anak waktu itu sampai SMA yang saya sering aktif setelah itu saya gak terlalu gak terlalu aktif lagi dengan Dula nah ini ada satu gambar ciri dari seorang Dula Dula selalu di rumah memakai sarung memakai sarung dan kalau keluar kemana-mana yang gak pernah lepas saya juga kebetulan punya dokumen-dokumen foto dari tahun di 50-an Dula selalu menanteng kamera dia beliau selalu mengatakan kamera ini yang yang apa dia dia lakukan dan untuk cerita tadi mas Agus sudah sampaikan juga bahwa kenapa dia mau punya museum karena memang dari kecil saya dapat cerita dari adiknya Dula itu selalu memang dia ahli gambar dia pintar melukis dan lukisannya selalu ditaruh di atas pohon kelapa dia nanjat ke pohon kelapa untuk menaruh lukisannya agar suatu saat dia mempunyai rukumah gabar kalau beliau sebutnya nah akhirnya terwujudlah museum dan ketika membangun museum ini disinilah apa banyak terjadi apa ya dengan anaknya karena dula itu kalau misalnya lukis desainnya tidak menurut dia tidak tidak dia setelah beton yang sebesar apapun dia robah suruh ganti ganti lagi ya walaupun semuanya yang dia yang desain nah disinilah akhirnya museumnya cukup lama dan ini banyak memakan energi dia karena benar-benar museumnya itu adalah semua yang dia pikirkan dia tuangkan dia cita-citakan memang adalah membuat museum sampai akhirnya 1 Agustus 1988 diresmikan oleh Kuat Hasan waktu itu Penteri Pendidikan dan ada dua kali karena dari periode pertama museumnya museumnya tidak terlalu besar kemudian terakhir dia beli lagi tanahnya kurang lebih museumnya itu 2000 meter persegi disana terpampang kurang lebih 700-an karya 700-an 700-an karya berikut dengan beberapa lukisan sahabatnya dia karena banyak juga lukisan balik kuno jawa kuno yang dia simpenkan disana nah ini untuk museum memang dia sudah pikirkan dan saya pernah pernah tanya Pak De Pak De itu sudah gambar berapa banyak sih saya waktu itu belum tahu dia mau membuat museum saya punya kurang lebih saya banyak sekali dia bilang saya karena memang lihat dia simpan dalam keti dalam keti nah ternyata selada museum baru saya lihat ternyata lukisan beliau yang awal-awal di tahun 34 di tahun 36 itu dia simpan dengan baik ya sehingga ketika museumnya jadi nah itu yang sudah dia pilih lukisan-lukisan yang dia pilih untuk dipanjang di musimnya nah ini yang yang sosok dulu lah seperti itu dia sudah punya perencanaan panjang ya dia sudah punya kalau punya keinginan selalu dia sampaikan sampai selanjutnya dia merasa kehilangan nanti mungkin nah ini akan saya tampilkan adalah mungkin sebagai penutup foto juga ini adalah foto dulah melukis terakhir karyanya ini foto ini saya dapat dari seorang muridnya dari hand drop ada beliau yang motret dan yang sebelah kanan adalah karyanya tapi belum selesai ini adalah foto dia melukis terakhir di Bali saya ke beliau ke Surabaya dari Surabaya dia ke Solo di Solo dia kena serangan stroke-nya lukisan yang sebelahnya adalah lukisan video belum ditanda tangan dan memang belum selesai lukisannya mungkin untuk mempersingkat waktu saya pikir dari saya cukup sekian biar yang lain juga kebagian untuk bicara karena disini Mas Pica akan bicara mungkin bisa cerita lebih banyak mungkin dengan tanya-jawab nanti bisa bisa disampaikan sekian terima kasih silahkan Mas Tommy 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 jangan lagi jangan dulu ya terima kasih Pak Eka atas penyampaiannya tentang Bapak Basuki Abdullah eh Basuki Abdullah sorry tentang Pak Dullah jadi kasusnya jadi hampir sama nih dengan persampaiannya Pak Adek jadi gini ternyata itu Pak Adek Pak Eka ini adalah mantan penghuni istana ya luar biasa Bapak ini ya bagaimana lahir di sana juga lahir di sana itu itu fakta yang baru ya jadi mungkin dari situ Bapak bisa paham bagaimana proses-proses Pak Dullah bukan hanya sekedar Bapak melihat dari arsip-arsip tapi banyak dari kehidupannya langsung ya Pak mulai dari bagaimana beliau menggagak sebuah museum terus kemudian Pak Dullah yang produktif sampai membuat desain batik itu luar biasa oke selanjutnya ada Bapak Doktor Mika Susanto yang akan menyampaikan mengenai dari sudut pandang arsip yang kemudian bagian dari sejarah tentang Pak Dullah itu sendiri untuk waktunya dipersilakan Pak Mika baik terima kasih saya langsung share gambar ya saya ingin cerita dulu bahwa dalam beberapa waktu terakhir saya bersama Pak Eka menggulirkan apakah sudah tampak ini hasil dari apa ya kajian yang kami lakukan saya dan Pak Eka lakukan agar bisa melacak bagaimana Pak Dullah dan sebagainya itu bisa membuat kisah tentang sejarah Pak Dullah dan perangainya maka mungkin ini sebagian dari apa yang kami kumpulkan karena tidak cukup pasti untuk menampilkan semuanya dan ternyata dari hasil semua yang terkumpul kita bisa mengetahui sejumlah data sejarah di luar urusan Pak Dullah yang bisa dibangun dari arsip-arsip seniman termasuk catatan tentang kasus bagaimana Pak Dullah menceritakan Bung Karno dari Jalan Pegangsaan Timur menuju stasiun menuju kereta yang akan berangkat ke Jogja tahun 1945 September 1945 dan kemudian bisa juga terkait dengan keberadaan Garuda Pancasila kaki Garuda Pancasila itu salah satu atau beberapa diantaranya nah saya ingin memberikan tujuh slide saja diantara banyak slide yang untuk tersimpan ini adalah sampul yang saya ingin haturkan kepada Pak Agus Dermawan saya menemukan amplop membeli Pak Agus Dermawan yang masih tersimpan sampai sekarang isinya hanya saya Pak Dullah dan Pak Agus Dermawan kayaknya yang tahu semoga Pak Agus Dermawan juga bisa kembali melihat masa lalunya di sebuah surat ini tenang Pak Agus tidak saya bongkar di buku kok oke slide berikutnya saya ingin cerita dulu arsip-arsip yang saya temukan ini jenis-jenisnya yang yang bisa dirancang karena saya ingin juga mahasiswa saya yang yang senang dengan arsip saya kira juga bisa melihat kasus ini sebagai bagian dari diskusi kelas mungkin nanti nah jenis arsip yang saya temui misalnya ada karya seni karya Pak Dullah itu sudah terdata 1.200 judul dari tahun 34 sampai 96 ini kerjasama saya dan Pak Eka dan beberapa kolega yang terkait kemudian pola hias tadi juga sudah diaturkan oleh Pak Eka ada sekitar 34 pola yang ditemukan saya tidak tahu nanti bisa jadi masih ada gitu saya melihat pola hias Pak Dullah ini mirip dengan pekerjaan pelukis Mas Piringadi yang bekerja untuk salah satu penulis antropologi pada zaman Belanda yang kemudian dia juga membuat catatan pola hias kemudian sketsa yang ada sekitar 500an lebih yang ada di Sinan Dullah itu sketsa perang yang salah satu yang membuat saya masih selalu teringat adalah hancurnya gedung sosiet militer sosiet militer yang ada di Taman Budaya Yogyakarta sekarang sebelah itu hancur lebur kanan di bombi saat agresi militer tahun 49 masih sempat membuat catatan dan kemudian Pak Dullah ini juga senang memotret sehingga dari potretnya ini saya bisa melihat bagaimana hubungan Dullah dan istana secara umur tadi ada yang yang bertanya bagaimana apa saja yang dilakukan oleh Dullah salah satunya adalah memotret Bung Karno karena di luar fotografer istana yang boleh memotret Soekarno dengan sangat bebas adalah Dullah sehingga kita bisa melihat ada beberapa kontainer di di museum Dullah dan di rumah keluarga yang isinya fotografi Dullah dan tadi sempat juga di ditampilkan Pak Dullah dalam formasi selalu memegang kamera saya menceritakan ini di tulisan saya di jurnal rekam yang terkait bagaimana fotografi Dullah selama ini kemudian ada koleksi seni jadi Pak Dullah itu selain melukis juga mengoleksi lukisan patung keramik dan kriya yang ada di museum yang kira-kira ada seribu item lebih di sana saya lihat termasuk keramik ataupun patung atau kriya yang dibelinya di Bali itu luar biasa karena karya-karya patung maupun kriya kayu misalnya atau uger-ukiran itu karya-karya para seniman-seniman Bali era 70 sampai sampai 80 90 kemudian ada buku-buku buku buku yang terkait Dullah itu ada dua satu buku yang dibuat oleh Dullah dan satu buku tentang Dullah salah satunya diantaranya adalah karya Pak Besermawan maupun karya-karya yang sudah kami kompilasi nah buku buku Pak Dullah itu ada tiga yang paling sorry ada tiga jenis yang saya kira sangat sangat penting ya ini tiga buku koleksi Presiden Soekarno jadi dua diantaranya adalah buku yang diterbitkan di dua masa yang berbeda kemudian ada karya buku dalam judul karya dalam peperangan dan revolusi ada di sebelah kiri bawah tampilan kita ini dan ini ada karya buku Pak Agustin Mawawan yang terkait dengan Dullah dan clipping sejauh ini saya mengoleksi kira-kira ada 85 judul clipping media masa dari tahun 43 sampai 2000 yang terkait dengan Dullah jadi kalau misalnya ada penelitian lebih lanjut silahkan menghubungi saya boleh tidak apa-apa terkait dengan Dullah kemudian kalau kita lihat ini beberapa buku yang terkait dengan Dullah meskipun mungkin tidak dibuat oleh Dullah jadi yang yang kanan atas itu adalah buku koleksi buku yang di kompilasi oleh Dullah yang berjudul lukisan-lukisan koleksi Insinyur Dr. Soekarno jadi teman-teman ini saya ingin sekaligus juga mengonfirmasi jika ingin menulis nama Presiden Soekarno itu yang benar pakai U karena tanda tangannya OE tapi itu hanya untuk tanda tangan dan pengakuan Bung Karno memang kalau untuk urusan formal dia menggunakan huruf U sedangkan Pak Harto justru sebaliknya nama Presiden Soekarno harus ditulis pakai OE bukan U jadi itu jadi ini buku ini buku yang kanan atas ini tidak mungkin tidak dilihat Soekarno kalau salah nulis nama pasti dimarahin oleh sebab ini salah satu bukti bahwa penulisan nama Soekarno yang benar begitu jadi kalau ada bandara nulis Soekarno Hatta itu sebenarnya agak kita curigai kenapa bisa begitu ini buku yang paling penting jadi kalau teman-teman menemukan buku koleksi Bung Karno jika judulnya ada empat bahasa maka ini karya Dula kompilasi Dula jadi ada bahasa Indonesia bahasa Cina bahasa Inggris dan bahasa Rusia karena ini yang menerbitkan Cina Tiongkok ya kalau penerbit hadiah dari Mosetung untuk menerbitkan ini kepada Soekarno kemudian lanjutannya adalah buku ukiran-ukiran rakyat Indonesia yang ada di bawahnya itu jadi ini buku ini tergolong langkah karena kemungkinan besar tidak beredar di Indonesia yang di bawah itu yang mungkiran-mungkiran rakyat Indonesia itu jadi ini hanya beredar di Tiongkok maupun di sini beberapa orang saja yang memiliki sedangkan buku sebelah kiri dan kiri atas dan bawah itu adalah respon pengarang atau penulis yang menggunakan lukisan-lukisan Dula sebagai sampul bahkan tahun 74-75 pada era Orde Baru lukisan Dula yang dipesan oleh Soekarno itu kemudian dipakai sebagai sampul untuk buku penting di masa Orde Baru yakni 30 tahun Indonesia Merdeka sedangkan yang di bawah buku sejarah yang ditulis oleh Abu Hanifah tentang The Art of Revolution nah itu kemudian yang lain adalah sejumlah katalog jadi saya mencoba untuk mengumpulkan ada sekitar empat puluhan katalog pameran yang terdokumentasi di tempat saya dari kisaran tahun 43 sampai 2000 di luar nanti misalnya setelah 2000 itu juga masih ada beberapa yang memakai karya Dula sebagai bagian dari pameran-pamerannya yang sebelah kiri itu adalah katalog seteleng seni lukis atau pameran seni lukis yang diselenggarakan tahun 1949 kalau tidak salah itu menggunakan kata seteleng masih bahasa Belanda ya sekarang sudah tidak menggunakan kata seteleng 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 dan ini yang setengah ada sampul katalog lukisan-lukisan realistik yang dipamerkan di beberapa kota tentang lukisan-lukisan revolusi yang dikerjakan oleh Pak Dula dan anggota-anggota Sangar Peceng nah memorabilia yang ada di sampingnya yang ditemukan diantaranya adalah coretan Afani tentang pesan-pesan kepada Dula kemudian KPP masih tersimpan dengan baik serta Kartu Pos jaman Jepang ketika Dula masih tinggal di Jakarta jadi Pak Dula tahun 40 atau sudah bukan Jadi Jalen 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 Jalap Jalen Jalap 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 Ada sedikit kendala teman-teman, ternyata sebenarnya Pak Mika mengalami sedikit gangguan internet. Atau mungkin kita bisa lanjut dulu ke Bapak calon dokter yang jauh di sana, Pak Aminuddin T.C. Regar. Bagaimana untuk mengisi kekosokan ini? Mungkin Bapak bisa langsung angkat bicara mengenai topik yang ingin dibahas. Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Bapak Aminuddin atau yang bisa Pak Bang Wocok ini seputar mengenai korelasi bagaimana sih kontribusi seniman itu dalam sejarah dan seputarnya. Mungkin Pak Aminuddin bisa dimulai. Oke, kedengeran nggak suaranya? Ya, kedengeran. Selamat malam, teman-teman semua. Pak Agus Termawan yang saya hormati, Pak Eka. Saya kira sebelumnya saya akan mengomentari dulu bahwa apa yang sudah kita ikuti sejak laparan awal itu sebenarnya memang suatu cara untuk melihat seniman dari perspektif mikrosejarah ya. Karena memang dalam penulisan sejarah seni itu selalu kita akan bertolak, bisa saja kita bertolak dari seorang seniman. Bagaimana dia hidup, kemudian dia berkembang, seperti siklus kehidupan manusia pada umumnya sebenarnya. Sejarah itu kan dari situ sebenarnya, idenya. Bagaimana seniman berkembang dan kemudian baru dibagi-bagi penggayaan dan sebagainya. Nah, ini menjadi, tadi sudah dikatakan sebenarnya, wah ini, apa kedengeran? Kedengeran, kedengeran Pak. Ini menjadi problem ketika kita punya banyak seniman. Bagaimana perspektif-perspektif mikro ini kemudian kita gabungkan dan kita akan masuk ke satu stage berikutnya yaitu perspektif makronya. Berarti makro sejarah seni rupa Indonesia. Nah, kalau kita bicara di konteks ini dan kebetulan saya akan bicara pada konteks itu, disitulah persoalannya kan. Buat beberapa orang mungkin ada yang mengatakan misalnya, ah udah gak perlu deh sejarah gitu ya. Itu kita sebut orang-orang yang, apa namanya, mereka yang menganut paham, apa namanya, monism gitu ya. Jadi yaudahlah, toh lukisan di, lukisan di Goa dan lukisan di Jakan Polok gak ada bedanya gitu. Itu udah, sama aja lah. Coret-coretan dan sebagainya. Itu orang-orang yang memang tidak menyukai sejarah dan tidak menyukai adanya priorisasi dalam sejarah. Tapi dalam konteks sejarah kita yang sering kita bicarakan, kita mungkin tipe jenis atomism yang memang suka pada pembagian-pembagian. Karena kita ingin memahami masa lalu ya. Nah, artefak-artefak dari seorang seniman atau artefak dari masa lalu itu sebenarnya belum tentu sejarah. Tadi yang dipaparkan oleh misalnya surat, surat Pak Agus Termawan pada Pak Dula, itu belum sejarah. Itu baru artefak dari masa lalu. Tapi kalau ketika kemudian kita bisa kontekskan, itu surat itu tentang apa, bagaimana, dalam sirkulasi, dalam pusaran zaman apa, dan sebagainya. Baru kemudian kita tuliskan hari ini, dia menjadi sejarah. Jadi sejarah sebenarnya sangat baru. Jadi orang mungkin suka keliru bahwa sejarah itu adalah suatu yang membosankan karena masa depan gak sejarah ditulis pada hari ini. Karena kita sudah menulis sejarah hari ini untuk memahami masalah lalu kan sebenarnya simpel. Kalau itu gak kita lakukan, berarti kita gak punya sejarah. Kalau itu kita dilakukan, maka surat Pak Agus Termawan tidak akan berbunyi apapun. Kalau tidak dianalisa karya-karya seniman, itu sebenarnya gak ada gunanya juga buat kita hari ini. Jadi problem kita ini besar sekali ketika kita bicara sejarah seni rupa Indonesia. Modern gitu ya, sejarah seni rupa Indonesia. Ya saya kira itu kegelisahan semua seniman juga. Makanya Pak Dula saya kira di bawah sadarannya itu penting untuk membuat museum. Museum itu kan refleksi dari keinginan seniman untuk dia dikenang. Untuk dia dibaca perkembangannya dari masa ke masa. Untuk dilihat bagaimana dia berada dalam pusaran masa tertentu. Makanya Pak Dula beruntung, semasa hidupnya dia pernah sudah bisa menikmati. Setidaknya meskipun dia tidak puas dari saya dengar dari Pak Eka. Dia sudah menikmati bagaimana karya dia itu di dalam satu timeline. Banyak seniman yang gak beruntung. Afadi beruntung, dia punya museum sewaktu dia hidup. Oh banyak sekali. Bahkan bapaknya seni lukis Indonesia aja gak punya. Dia meninggal aja belum ngerasain dia punya museum. Sujoyono. Agus Jaya, Oto Jaya. Banyak sekali. Belum yang kita bicara seniman perempuannya gitu kan. Diingat aja syukur gitu ya. Seniman perempuan itu diingat aja syukur. Kan kita bisa dikritik gitu ya. Dalam perspektif-perspektif pembahasan kita ini terlalu, terlalu ya kalau dalam kajian perempuan, seniman perempuan dalam sejarah itu kita pasti akan dikritik hari ini. Karena kita mungkin terlalu merayakan yang laki-laki. Tapi oke lah. Saya pembelaannya gini. Jangankan yang perempuan. Yang laki-laki aja kita banyak masalah gitu ya. Atau dulu semuanya itu bermasalah gitu loh. Belum kita sebut peregional. Misalnya seniman-seniman regional ya. Regional maksudnya seniman dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang gak cuma terpusat di Jawa. Usman FND. Banyak nih Usman FND. Ada Nasar. Banyak sekali seniman di Indonesia. Belum betul kata Mika tadi. Kita emang banyak banget fair ya. Nah kalau problem sebesar ini sudah berlarut-larut di dalam penulis historiografi kita. Dalam problem dalam historiografi kita. Dan sekarang kita sedang masanya. Saya bisa merasakan ada semangat untuk mencoba menyukai itu di kalangan muda misalnya. Atau juga ada upaya-upaya untuk pengumpulan arsif dan sebagainya. Itu tanda bahwa langkah itu sedang dimulai ya. Kalau masa itu tiba. Baru kita sebenarnya kalau itu terkumpul lengkap. Baru sebenarnya kita bisa menulis sejarah menurut saya. Jadi selama ini yang kita baca itu sebenarnya belum memenuhi kriteria sejarah seluruh Indonesia. Itu pendapat saya. Karena memang itu belum lengkap. Apa yang kita tulis itu. Nah argumen saya saya kira saya bangun begini ya untuk perspektif makro tadi. Tadi saya lagi sudah dengar bagaimana seorang sediman melahirkan periodesisasi untuk dirinya sendiri. Dan itu sangat khas dalam semua kajian sejarah baik di Barat ataupun di Indonesia. Bahwa kita memang apa namanya berhadapan dengan itu. Nah untuk konteks yang lebih makro dalam konteks sejarah seluruh fakita saya akan bagi tiga periode ya. Sekalian ini nih. Mas Tom di sharing. Saya kira di sharing aja deh. Biar lebih saya akan bagi tiga sebenarnya. Periode penting di dalam di dalam apa namanya dalam babakan sejarah seluruh fakita ya. Yang memang kalau kita menyelidiki atau meriset pada tiga mega periode ini kisah itu mega periode gitu itu memang terasa sekali betapa bolongnya betapa apa namanya betapa banyak kelemahannya ya saya akan ringkas aja komponen kelemahan yang paling mencolok dari tiga periode ini adalah pertama soal penulisan kronologi kronologinya itu kalau kita baca nanti apa yang sudah ditulis oleh kita sampai sehari ini itu berantakan yang minta barangkali itu yang membuat kita sejarah apa seni rupa kita itu nggak dipahami ya. Sangat tidak dipahami karena memang berantakan. Nanti akan saya jelaskan. Kedua detail-detail pada pusaran jamannya gitu. Pada detail-detail tertentu secara historiografis sediman kita dan karyanya-karyanya itu kehidupan mereka aktivitas mereka dan karyanya-karyanya itu tidak pernah disentuh dalam detail-detail tertentu. Dan yang ketiga yang paling mencolok adalah sebenarnya sebenarnya agak sulit kita mengatakan kita punya sejarah seni rupa karena kita tidak pernah membahas sebenarnya karya seni itu sendiri. Coba aja lihat nanti ya. Kalau kita bahas persagi misalnya. Pasti yang kita bahas itu pikiran-pikiran Sujoyono tentang mau indi kan. Karya persagi mana? Kita pernah membahas nggak karya persagi? Akhirnya kita bikin mitos bahwa persagi itu adalah seorang yang revolusioner. Persagi itu melawan mau indi. Bukti dari karya dari pernyataan itu apa ya coba? Nggak ada kan? Nanti saya lihatin saya persagi karya-karya culun-culun juga gitu. Bisa gitu. Bisa gitu ya. Dia ada saya kejam sekali nanti bisa bahaya sebenarnya. Oke. Tapi itu sekali saya tekankan kritik saya ini nanti adalah sebenarnya saya bisa merasakan kenapa sosok seperti Pak Dula almarhum itu sangat gelisah. Sangat gelisah. Seniman itu pada gelisah sebenarnya. Kedepan setelah mereka nggak ada ada nggak sih orang yang benar-benar bisa menuliskan persoalan ini gitu. Ya kan Pak Dula tuh pengen sekali dihargai tadi Pak Agus sudah dekat sangat gamblang dan sangat konfiguratif mencoba melihat bagaimana pengaruh atau bagaimana keminat Pak Dula pada seniman-seniman luar. Itu kan itu artinya terjadi suatu proses transnasional estetik dalam seorang diri Pak Dula. Jadi dari sudah di belum kita seniman yang lain ya. Sujoyono terpengaruh oleh siapa? Si Anu terpengaruh oleh siapa? Itu bayangkan. Rumitnya minta ampun ya. Ini nggak sederhana gitu. Ini nggak sesederhana yang ada di kita lihat selama ini atau yang kita dipajang di museum-museum kita atau di galeri nasional kita. Itu itu harus kita ke depan harus kita harus kita saya justru ingin kita rumitkan sejarah itu dalam arti tentu kita harus berani juga untuk menyusunnya secara terstruktur. Bahwa itu adalah satu yang sangat rumit. Bukan sederhana sebenarnya. Nggak sederhana yang ada di timeline di apa namanya di dinding galeri nasional. Nah saya katakan tadi tiga itu. Disitulah seniman disitulah seni dan seniman kita muncul ya di zaman ini ya. Kalau di Belanda kemerdekan. Dan seperti yang tadi Mieke katakan hari ini juga kita mengalami zaman tidak normal. Saat itu juga seni dan seniman kita muncul di zaman yang tidak normal sebenarnya. Zaman kolonial Belanda nggak normal. Zaman kemerdekaan nggak normal. Pas kemerdekaan lagi sibuk perang. Sebelumnya zaman pendudukan Jepang juga nggak normal. Seniman itu hadir di zaman yang nggak normal. Nah makanya kemudian benar sekali apa yang dikatakan Trisno Sumarjo. Dia mengatakan bahwa jangan pernah bandingin penulisan sejarah seni rupa kita ini dengan sejarah seni rupa barat. Beda banget. Seni rupa barat itu seni modernnya itu lagi di zaman yang sangat lagi zaman golden age lagi selama zaman kita lagi zaman semuanya nggak normal. Satu lagi di jajah satu di jajah Jepang habis itu semua lagi kedua zaman kemerdekaan. Oke. Nah saya katakan tadi kelemahan pertama adalah kronologi. Kronologi. Percis berapa saat setelah Raden Saleh meninggal coba kita lihat ya berapa saat setelah Raden Saleh meninggal ada nggak penulisan sejarah yang memberikan kita satu jembatan satu wilayah yang sangat satu jembatan yang menjelaskan jarak antara Raden Saleh sampai kemunculan senilam berikutnya itu ada siapa aja di situ. Pak Kusnadi mengatakan itu periode kosong. Clair Holt mengatakan itu periode kosong. 50 tahun kita kosong. Kadang-kadang kita dibilang untuk simpelnya itu zaman Nemo Indi. Itu kemalasan sejarawan itu. Udah itu zaman Nemo Indi kita sebut. Itu anggap kosong. Karena Raden Saleh nggak punya murid. Raden Saleh nggak punya ini sebagainya. Ini saya kutip ini artikel koran ketika Raden Saleh diberitakan di koran Belanda meninggal di Boyntenzor ini bayangkan transnasionalnya berita ini bahwa Raden Saleh aja meninggalnya aja dirayakan di Belanda. Dan kemudian di bagian terakhir itu dikatakan Medhem Sterf the Indies Silderkunst. Bersama dia pula. Apa namanya? Seni Hindia itu wafat. jadi saya akan meramalkan nah barangkali saya duga sejarawan kita itu ngikutin ramalan koran ini. Makanya kita males nulis. Padahal nanti kita lihat banyak sekali sediman. Itu saya kira itu satu lobang yang besar sekali. Lobang kedua bahkan untuk Raden Saleh sendiri sebenarnya kita belum mengelaborasi. Ini ke depan kalau ada satu paper ilmiah yang hanya menjelaskan tentang keterlibatan Raden Saleh dalam kerusuan Bekasi itu menarik sekali. Dan arsif itu cukup banyak. ini satu ini dalam ini yang walaupun Pak Werner Cross sudah mencoba untuk meelaborasi ini cuma sebenarnya banyak sekali arsif-arsif yang kita bisa apa namanya bisa perkuat. Nah jadi masa setelah Raden Saleh wafat sampai muncul periode awal abad 22 kada di awal abad 20 itu ada juga seniman yang namanya ini gak pernah dibahas namanya Iko ini tulisannya Noto Suroto dan Noto Suroto itu sosok penting yang gak pernah kita kita konsider sebagai seorang historian atau sejarawan seni padahal dia Noto ya saya bisa cerita panjang tapi mungkin gak ada waktu tapi satu yang bisa kita lihat ini Iko ini adalah seorang pematung dari Cimahi dia sangat realistik waktunya dan dia berhubungan dengan misi katolik kemudian dia pernah pameran di beberapa tempat di di Denha dan udah kita tiba-tiba kita kehilangan tapi beruntung kita bisa mendapat beberapa artikel tentang Iko salah satunya ditulis oleh Noto Suroto yang kemudian mengatakan inilah bukti bahwa tanpa sekolah orang Indonesia itu kata Noto dalam artikel ini itu bisa kok bikin bikin apa namanya bikin memahat dengan gaya yang sangat realistik dan ini menunjukkan bahwa itulah representasi dari bahwa kita lah yang membuat borobudur gitu loh bahwa memang memang borobudur dan pecandi-candi itu di pahatan-pahatan yang kita temukan sebagai artepak masalah gitu itu memang dikerjakan oleh Sinimang Siniman cuma aja gak dicatat gitu ya ini salah satu contoh yang bisa kita isi nah kemudian kita nyebut nah ini saya mau ini juga apa namanya dalam saya katakan tadi dalam selain kronologi dan ada detail-detail tertulih yang kita juga lupa ya misalnya gini kita ngomong Mo Indi sebagai periode sejarah misalnya gitu dan kemudian kita sampai lupa sebetulnya siapa yang pertama kali menggunakan kata Mo Indi kita bisa pakai dua perspektif Mo Indi menjadi populer karena Sujoyono tapi bukan Sujoyono yang pertama memakai kata Mo Indi dia adalah satu satu apa namanya satu istilah yang dilaki yang di yang muncul di dalam albumnya Dusatel Dusatel ini adalah temannya Jasper dan Mas Pirngadi Mas Pirngadi adalah nanti gurunya Sujoyono jadi ada ada sirkulasi yang gak pernah terjelaskan secara historiografis saya persingkat saja nah ini adalah album Mo Indi Dusatel yang nanti oleh Sujoyono dikritik memang tapi di nah tapi gini apakah benar hanya Sujoyono yang mengkritik Mo Indi saat itu saya penemuan saya mengatakan tidak gitu ya ternyata kritik terhadap lukisan yang kita sebut Mo Indi pemandangan langskap Hindia Belanda itu sebetulnya sudah menjadi apa namanya kritik dari sudah menjadi apa namanya obrolan yang yang cukup sidis di kalangan kritikus di Batavia saat itu salah satunya adalah Johannes Thilroy siapa dia dia adalah seorang guru dia adalah seorang ahli apa namanya sejarawan dia mengajar di Lisium di Batavia dan kemudian dia berada dalam lingkaran kunskring dan dalam satu artikel dia terus saya garis warna merah cara dia memikirkan mengkritik Mo Indi mirip sekali dengan artikel Sujoyono jadi souvenir Van Idi ada sawah ada gunung ada segala itu mirip seperti kita lihat tulisan Sujoyono yang sering kita pakai sebagai kajuan jadi sebenarnya tidak ada tidak ada suatu yang ujuk-ujuk terjadi dalam sejarah selalu ada presiden-presiden dan tulisan Tiroi ini itu dibuat tahun 30 jadi berjarak 9 tahun dari tulisan Sujoyono yang kemudian dibukukan tahun 46 ini aslinya tahun 39 di majalah kebudayaan dan masyarakat ini contoh saja bagaimana nah ini ini karya Sujoyono zaman persagi ya sekarang kita bisa lihat saya katakan tadi pembahasan karya pun kita di jarak di antara periode kolonial itu banyak sekali yang untuk kita bahas ini karena Sujoyono judulnya SPEL ini beberapa kali pameran di kesertakan dalam pameran tapi menunjukkan mana ada revolusi dan sebagainya oke nah saya akan masuk ke zaman Jepang kalau saya katakan ada zaman Jepang juga kendala kita di zaman Jepang ini luar biasa menurut saya pertama pertama adalah kalau kita buka buku sejarah apalah buka itu paling pembahasannya satu paragraf dua paragraf dua halaman tiga halaman padahal di zaman Jepang itu penting sekali bagaimana kita tadi betul sekali kata mas Wiga bagaimana arsip-arsip jaman Jepang itu kita kita pakai untuk mengurut sebenarnya kronologi jadi dari zaman Belanda jadi dalam dalam metode sejarah itu ada yang namanya osculating history jadi ada sejarah yang terumbang ambing ada masa-masa transisi yang sangat yang sangat krusial yang kadang-kadang sejarawan itu selalu menghapus masa-masa transisi itu karena mereka takut tidak menemukan bukti-bukti kelanjutannya gitu loh jadi kalau istilah istilah fuko itu kita selalu menempatkan apa namanya selalu membayangkan kontinuitas karena itu yang kita inginkan karena kita takut menghadapi diskontinuitas artinya gini kita takut kalau itu nggak nyambung karena kita pengen itu nyambung nah akhirnya lihat aja pola penulisan sejarah sejarah kita itu selalu 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 nyambung padahal ada transisi-transisi yang sangat diskontinuitas yang sebenarnya status idenya itu bisa kita apa namanya bisa kita jadi gimana ya gitu ya tiba-tiba kita nemu arsik misalnya itu kan diskontinuitas sebenarnya kalau kita belum bahas tadi saya katakan di awal oke bagaimana kita nyambungin dari zaman kolonial Belanda ke zaman Jepang ini persoalan pertama gini yang paling khas yang kita temukan adalah kekeliruan kita secara masif ya dalam penulisan sejarah bahwa Jepang masuk persagi dibubarkan logikanya dimana coba Jepang masuk persagi dibubarkan itu semua sampai sejarawan dari Australia juga nulisnya gitu rujukannya kemana nggak ada saya lihat ya dalam footnote penulisan mereka itu tidak ada rujukan dari mana sebenarnya gini akhirnya kita temukan misalnya gini ternyata memang jadi Jepang masuk itu nggak langsung bubarin persagi Jepang itu bikin undang-undang dulu namanya Osamurei itu dia bikin undang-undang bahwa semua organisasi berlaku surut yang berdiri di zaman Belanda itu semua dibubarin termasuk dari persagi jadi nggak seheruk yang kita bayangkan persagi dibubarin Jepang kadang-kadang jadi itu otomatis saja ada versi lain memang kalau kita mau cari detail dari Sujoyono sendiri Sujoyono bilang bahwa persagi secara sengaja dimatikan atau dibubarkan oleh Soekarno dengan berbagai hal jadi banyak sekali jadi nggak nah itu masa-masa transisi ya kalau kita mulai kesinambungan nah yang penting dari jaman Jepang adalah bagaimana kita mengakses arsip ini adalah arsip di ya sebenarnya itulah ya Mas Tommy kita kan sebenarnya kuliah di sini enaknya itu apa ya banyak banyak arsip kita kalau ada perlu-perlu apa nggak kayak di kalau saya di Bandung mau perlu ini perustakaan aduh gitu ya repot paling makanya bersyukur kita ada Mas Mika yang mau ngumpulin arsip kalau di sini sudah terstruktur sudah jadi infrastruktur kita mau neliti enak makanya sebenarnya gini lah kenapa penulis-penulis Barat itu kalau udah nulis sendiri Pak Indonesia itu seakan-akan oke banget gitu ya ya iyalah orang saya juga ngerasain sekarang gampang banget arsip Anda bisa baca tulisan suratnya Raden Saleh saya kok Anda pegang-pegang nggak dilarang gitu ya gampang banget di sini ya misalnya gampang banget pantesan saya suka ngeledekin Pak Werner pantesan enak banget Pak Werner nulis Raden Saleh enak banget ya ya arsipnya ada tinggal Anda mau apa nggak nulis gitu loh ya kan tapi oke itu nanti suatu saat kita ke depan seperti itu nah ini arsip inilah sebenarnya arsip kunci menurut saya karena di sini adalah interview wawancara sorry interogasi kenil tentara jadi setelah repatriasi Jepang mengalah kemudian Jepang nyerah gitu pada sekutu kenil sempat-sempatnya merekam interogasi pada kolonel Adachi kolonel Adachi dia adalah pemimpin kedua sendenbu yang pertama adalah macida sendenbu ini yang nanti disitu ada Kemin Bukasidoso jadi gini kita ini kalau menulis sejarah kan Kemin Bukasidoso tapi kita nggak lihat bagaimana strukturnya itu struktur operasionalnya struktur finansialnya struktur administrasinya sebenarnya rumitnya minta ampun dan menurut saya itu menarik bagaimana di zaman Jepang kebudayaan kita kesenian kita distrukturisasi oleh Jepang dan disitulah nanti akan kita lihat bias-biasnya atau dampaknya kita lakukan di zaman setelahnya gitu loh misalnya kita ngomong lekrak nih pengalaman-pengalaman di zaman Jepang itu menurut saya lekrak itu menjadi sangat sistematik karena di zaman Jepang sudah dilakukan sistematisasi semacam kebudayaan semacam ini dan dalam wawancara ini kalian bisa lihat bagaimana Adachi menjelaskan secara terstruktur sendenbu dan sebagainya kemudian bagaimana seni dipilah-pilah dibagi klasifikasi ini seni rupa ini seni musik ini istilah seni rupa dan itu dimulai pada dan sebagainya gitu ya itu yang harus kita susun saya kira ini sering kita pakai oh iya oke juga dalam pusaran sejarah tadi ya yang harus kita lihat misalnya karena saya frustasi juga misalnya lu gimana jadinya ini seniman kok di setiap jaman beda-beda kelakuannya ya di jaman kalau ingat Belanda Sujoyono tuh sebenarnya gak kata siapa Sujoyono sama Belanda marah-marah enggak orang DCS kok banyak buktinya ya Sujoyono tunggu jangan kita terlalu heroik mengatakan persagia enggak saya akan mengatakan persagia biasa-biasa aja sebenarnya tidak revolusioner biasa-biasa aja ya kebetulan dia memang lebih nanti banyak ceritanya soal itu ya di jaman Jepang kan juga sama ini adalah sumpah setiap para seniman di jaman Jepang bahwa kita akan membantu dan sebagainya ya ternyata gak dibantuin kan nih kita bisa tanyakan seniman ini gimana sih kelakuannya katanya mau bantu ada beberapa tentu dari Arsip tadi yang saya katakan Mas Mika sebelumnya banyak sekali ya dari Arsip-Arsip ini kita sebenarnya jadi kita berhenti kembali harus hati-hati menulis sejarah ini karya Hendra Gunawan yang harus kita cari misalnya ini menarik sekali karanya propaganda dan sebagainya ini juga propaganda oke nah terakhir ya ini babakan terakhir kita masuk ke jaman setelah kemerdekaan saya akan gak cerita ini saya kira panjang sekali ini cerita yang menarik ini cerita menarik contoh bagaimana saya katakan tadi pada akhirnya kita ini belum masuk ke karya ya bagaimana pada akhirnya kita secara keliru memahami sejarah saya ingin mempromosikan bahwa betapa jangan sembarangan loh sejarah apalagi sejarah seni ya gak semudah itu apa namanya memahaminya ini contoh yang sangat keliru yang kita pelihara sampai hari ini pada tahun 48 ada tulisan sujo yono yang judulnya kami tahu kemana sujo lukis Indonesia akan kami bawa tulisan ini dianggap oleh berapa orang sebagai respon terhadap lukisan ini kepotok loh di majalah auzik auzik itu pandangan keluar dari Johannes Marie Hoffman itu nama lengkapnya kita nyebutnya dalam sejarah cuma J. Hoffman gitu doang siapakah dia dia itu nanti dosen di ITB sebenarnya J. Hoffman itu nah Hoffman menulis masa depan seni lukis Indonesia yang dia bilang sebenarnya gak ada yang bisa disebut sebagai seni lukis Indonesia karena yang ada hanyalah seni lukis yang kebetulan meniru barat dan kemudian diperhatikan oleh seni Indonesia sujo yono dikatakan berang dan kemudian dia murka dan dia nulis kami tahu kemana nah kita kita lagi-lagi kojolnya gitu kita mengatakan wah inilah bahwa kita memang dihina sama yang kita lupa adalah sebenarnya kita lupa membaca urutan majalah dalam majalah di auzik ini sebenarnya kalau kita memiliki bundel majalah ini secara lengkar sebenarnya gak ada urusan sama sujo yono sujo yono juga ngapain juga baperan gitu ya sama si sama Hoffman gitu loh kalau misalnya dia tuh baper dia kira itu akan sebenarnya Hoffman berkorespondensi pada tulisan sebelumnya di majalah yang sama siapa yang nulis yang nulis Simon Admiral Simon Admiral ini juga adalah dosen seni rupa nanti gitu loh Simon Admiral dalam tulisan ini Rondon de Hedendags itu Hedendags itu seni rukis Indonesia kontemporer ya itu istilah kontemporer itu udah nah disini Admiral membela bahwa seniman Indonesia itu sudah ada gitu loh yang kita sebut seni rupa Indonesia itu sudah ada dia membela itu walaupun dia bilang disini walaupun usianya masih dini masih pagi hari istilah dia bukankah kata dia di Eropa pun seperti itu dulu juga masih pagi hari kemudian setelah konsep itu matang memasuki periode sore kata dia gitu nah seniman di Indonesia seniman Indonesia itu masuk periode pagi kita belum tahu belum sampai sore nanti ke depan gitu ya nah itu sebenarnya nah Hoffman sebenarnya gak suka dengan ini nah ini juga ada cerita pribadi dan terkeduanya kenapa mereka kemudian berkompetisi nah kemudian Sujono nyamber gitu kan nah kita kehilangan konteks tapi penulis-penulis rupa kita wah inilah tanda sebagai bahwa kita adalah wah diheboh-hebohin padahal sebenarnya baper doang gak ada hubungannya gitu loh jadi nyamber akhirnya kita kehilangan konteks ketika memahami satu arsip itu yang saya katakan tadi pada akhirnya ya ini terakhir penting sekali kita memahami arsip jadi arsip betul kita harus kumpulkan dari seniman dari suatu jaman tapi yang lebih persoalan menurut saya pada hari ini adalah siapa yang memahami itu gitu ya bagaimana konteks itu kita pahami bagaimana seniman dalam pusaran itu dalam pusaran sejarah itu pusaran arsip dan sebagainya itu kemudian bisa kita bunyikan peran mereka gitu ya terlepas dari saya tadi agak mengenyak-ngenyak sujoyono tapi itu cuma ini aja supaya sebenarnya bahwa bahwa mereka berjuang bahwa mereka serius sekali bahwa mereka serius sekali jadi bagian dari perjuangan bangsa ini itu jelas cuma saya khawatir yang terjadi adalah kesalahan kita pada hari ini menuliskan mereka nah kalau kita gak terlalu ralut dalam perspektif nasiocentris yang terlalu Indonesia banget kita sedikit terbuka pada kemungkinan kemungkinan diskursif dari di sekitaran arsip itu kita otomatis akan melibatkan seniman di luar Indonesia itu sendiri dengan cara itu seniman kita kaya dengan melibatkan Admiral dengan melibatkan apa namanya seniman-seniman Belanda di dalam sejarah kita gak sekedar menegasikan mereka misalnya mau ini enggak itu itu kacau sekali kita ini saya kira itu nanti akan sejarah kita itu akan sangat transnasional gitu loh dan akan mudah dibaca oleh banyak orang kenapa kemudian sekarang tidak terjadi itu karena kita terlalu sama diri kita sendiri aja ya kan kita hanya fokus orang luar baca itu ya itu kan urusan lu sendiri jadi gak pernah ada clue dari dari kita dalam pengisian sejarah kita sampai hari ini untuk membuka satu rongga masuknya masuknya apa namanya masuknya wacana yang kemudian nanti bisa dia bersinergi dalam historiografi gitu dan kita harus terbuka pada peran-peran di luar itu kita gak bisa lagi fokus hanya pada Sujoyono keren enggak Sujoyono keren karena apa siapa dibalik dia dalam pusaran apa dia hidup siapa orang-orang di sekitar dia apa perannya saat itu bagaimana zaman saat itu memahami seni dan sebagainya dengan cara gitu Sujoyono lebih dipahami dalam satu seklus yang lebih makro saya kira itu yang apa namanya yang saya berikan terima kasih mas Tommy oke terima kasih oke sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin bagi yang mau tanya langsung bisa langsung tadi Pak Mika sudah menyampaikan katanya langsung ke sesi tanya jawab aja kata Bapak Mika seperti itu bagi yang ingin tanya bisa langsung raise hand bisa bisa Mas Juli Omah mikir mungkin mau bertanya sebagai reviewer buku-buku yang telah banyak terbit silahkan Pak Juli host mungkin bisa di unmute terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terdengar suara saya ya ya terdengar dengan jelas terima kasih saya terbakar semangat saya gara-gara Mas Uco ini dari leden saya akan mengomentari sedikit aja yang pertama terkait dengan bolongnya masa periodisasi sejarah seni rupa ya Pak Uco ya jadi memang saya sendiri juga merasakan mencurigai sejak dulu apa betul sih sejak Raden Saleh setelah itu tiba-tiba melompat ke Mo Indi itu sama sekali tidak ada aktivitas berkesenian atau tidak ada seniman yang muncul gitu ya ya lagi-lagi sudah puluhan tahun hal itu tidak pernah terjawab karena ya memang arsip yang menyatakan seperti itu di Indonesia memang sangat sulit didapatkan nah untungnya Anda di leden dan menemukan informasi dari berbagai publikasi yang berbahasa belada itu saya kira nanti sangat membantu dan akan mengungkap misteri-misteri sejarah kita yang bisa dijelaskan dengan lebih baik tetapi oke lah jadi sejarah selalu menciptakan ruang-ruang misteri dan selalu menimbulkan banyak tafsir jadi tidak mungkin kita memahami sejarah hanya dalam satu perspektif karena kalau kita misalkan kita jatuhkan pada perspektif politik maka sejarah seni rupa juga akan terbaca beda kalau kita jatuhkan pada perspektif sosial juga akan berbeda juga nah dengan demikian saya kira paradigma membaca sejarah juga penting bukan soal arsip jadi arsip itu saya kira dokumen yang memang akan membantu untuk menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dan dokumen itu pun juga ditulis oleh orang-orang tertentu dimana kemungkinan kemungkinan interest dari adanya dokumen itu juga harus kita pahami dalam konteks makro dengan demikian dokumen tidak bisa dilihat secara sendiri jadi dokumen itu pasti berrelasi dengan banyak persoalan ketika dokumen itu terpublikasikan seperti kita lihat Sujoyono misalkan berkali-kali mengkritik Moindy dan kita tahu memang Sujoyono adalah orang yang menterkenalkan istilah itu dan Ducatel adalah orang yang menurut saya kali pertama yang apa itu menjuduli kumpulan cat airnya itu dengan istilah Moindy tetapi saya juga agak curiga juga betulkah itu Ducatel yang yang menggunakan istilah itu ya apakah tidak ada lain karena kalau sebuah istilah dipakai itu biasanya istilah itu sudah populer artinya popularitas itu tentu bisa jadi Ducatel itu orang yang memanfaatkan oleh istilah-istilah itu kemudian dipakai menjuduli kumpulan lukisannya nah ini perlu dilacak juga apa betul dia yang menggunakan itu kali pertama ya jadi ini yang yang rumit sebenarnya studi sejarah itu sangat kompleks dan rumit terutama kalau menghadapi dokumen-dokumen bahkan sekarang ini saya dengar sudah arsip sebagai dokumen itu dalam era sekarang terutama dalam memahami dokumen-dokumen yang digital ya terutama berbasis film dan seterusnya itu memunculkan visual history jadi sejarah visual yang dibaca dari artefak-artefak visual dan itu untuk justru untuk mengurangi beban bahwa kepercayaan selama ini para sejarawan itu sangat percaya pada dokumen berarti kalau tidak ada dokumen tidak ada sejarah no document no history kalau itu dilakukan terus-menerus maka sejarah tidak menjadi sesuatu yang menarik yang seksi karena problem sejarah itu sebenarnya justru ketika dokumen itu berelasi dengan berbagai macam peristiwa yang melingkungi dokumen itu nah misalkan di dalam tulisannya Popo Iskandar yang saya juga pernah membaca di berbagai artikel di awal-awal tahun 80-an yang beberapa tulisannya juga pernah diterbitkan di majalah Buletin Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta itu Pak Ucok tadi juga menyatakan tentang masa Jepang ya itu sebenarnya juga tulisannya Popo dan kaitannya juga Popo juga pernah menulis era setelah Raden Saleh sampai Moe Indi itu juga banyak bolongnya ya setelah dokumen-dokumen yang terkait dengan itu mulai ditemukan nah ini juga saya sepakat juga yang dinyatakan Ucok tadi mengenai berantaknya historiografi seni rupa kita tetapi saya masih melihat celah ya karena begini kata orang sejarah itu ditulis oleh orang yang menang ya dan yang kalah itu hanya sebagai saksi aja nah apakah betul seperti itu ketika kita katakanlah pada era yang kacau balau karena kita sedang terjajah sementara di Eropa sebenarnya kurang lebih ya sama di Eropa pada tahun itu ya sekalipun agak stabil tetapi Eropa juga baru selesai dari era yang apa juga kacau balau ya terutama bayang-bayang abad pertengahan yang kemudian juga perang pengaruh di dalam revolusi industri mengakibatkan beberapa pandangan terkait dengan filsafat yang muncul saat itu itu juga mempengaruhi kekacau balauan sejarah barat nah ini yang harus kita lihat jangan sampai kita ketika kita melihat barat dan kemudian kita menggunakan peristiwa yang ada di timur ya itu tentu sangat berbeda ya karena hal-hal yang sifatnya modernitas itu selalu dikaitkan dengan dominasi barat padahal saya tidak selalu meyakini meyakini bahwa modernitas itu selalu apa-apa yang terkait dengan barat ya Pak langsung ke intinya Pak ya itu memang terlalu banyak yang harus disampaikan ya mudah-mudahan tertangkap intinya itu begini jadi intinya sejarah itu persoalan paradigma sehingga sejarah tidak bisa hanya dipahami dari satu perspektif apalagi hanya melihat arsip saja jadi arsip pun juga harus dibingkai dalam satu paradigma membacanya pakai paradigma apa dulu karena begitu paradigma itu berbeda maka arsip pun itu juga akan dibaca secara berbeda saya kira itu publik kita yang menurut saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin mau ditanggapi dulu ditanggapi halo saya tanggapi aja ini apa gimana tanggapi ya kedengaran gak saya gak bisa dengar oke saya kira gini saya terlalu buru-buru tadi ya jadi gini kita kan tadi berangkat dari kasus Dulah ya itu biasanya sejarawan itu kan menulis sesuatu itu dari hal yang mikro dari senimannya itu ya seniman telah berkarya dan dengan menggunakan analogi kehidupan manusia itu sendiri ini ini kaedah-kaedah sejarah seni otomatis seniman juga mengalami perkembangan dia ketika dia masih muda dia usia dewasa kemudian menjelang akhir-akhir hayatnya tadi Pak Eka sudah menjelaskan di akhir-akhir hayatnya Pak Dula melukis seperti ini nah kalau kita melihat secara mikro apakah ada perkembangan dari Pak Dula di jaman remaja sampai dia apa namanya melukiskan kanvas terakhirnya kalau iya seperti apa perkembangan itu dan bagaimana perkembangan itu terjelaskan dan bagaimana perkembangan itu terkoneksi dengan pelukis-pelukis yang lain yang sejaman dengan Pak Dula misalnya nah itu rumit ya itu rumit sekali dalam arti gini itu yang belum kita lakukan sampai hari ini ya kita belum lakukan hari kita belum melakukan itu nah tentu saja kenapa kita kita gagal melakukan itu karena dalam konteks makronya belum kita lakukan nah di konteks makronya berantakan tapi di secara individual itu sebenarnya tadi tadi disampaikan ada beberapa pengumpulan arsip yang dilihat oleh oleh Mas Mika dan juga penulisan dari Pak Agus dan juga Pak Eka sendiri itu sudah secara mikro mumpuni gitu ya tapi kita nanti akan terjadinya gini kita akan selalu berputar pada prospektif mikro seniman walaupun itu gak masalah tapi yang kita lupa adalah konteks makronya gak pernah kita beresin jadi wilayah supra supra sadarnya itu kita kita nanti kelemahannya gini jadi Pak Dula itu posisinya gimana dong apa bedanya dia sama Sujayono gitu ya apa bedanya ya itu ketika ada pertanyaan itu menurut saya disitulah kita membutuhkan satu paparan makro bagaimana platform sejarah ini yang disebut oleh tadi oleh Pak Pak Juli Prambudi paradigmanya apa nah saya katakan gini ya paradigma yang kita lakukan sebenarnya gini tentu saja karena ini sejarah seni mestinya paradigma yang kita lakukan paradigma estetik yaitu ya kita membahas karya seni ini kita masalah kita adalah selama ini kita membahas seni rupa dari aspek-aspek di luar estetik mungkin membosankan buat beberapa orang ya paling-paling gempangnya gini Pak Dula itu gayanya apa sih nah itu paling awam sekali pertanyaan kita gayanya apa realis titik nggak saya kira nggak sesederhana itu ya tapi kalau kita periksa arsif-arsif nah itulah gunanya arsif arsif itu bisa apa aja ya arsif itu bisa bisa catatan bisa koran kalau kita bisa dari dulu sampai sekarang memang paling pertanyaan paling awam yang paling juga seniman juga biasanya langsung jawab karena dia malas juga memperrumit persoalan dia akan jawab ke orang-orang gitu nah gaya saya tuh realis atau naturalis dah selesai kita pun saya akan cukup puas dengan jawaban itu padahal itu menurut saya nggak sesederhana itu ya nggak sesederhana itu nah ini kok kita pakai paradigma estetik yang tadi diminta ada dituntut oleh Pak Juli nah itu konsekuensi penulisan sejarah seni rupa kita udah nyampe situ belum orang kita mulai dari kita mulainya aja dari Sujoyono yang marah-marah memu ini itu kan paradigma politik jadinya nggak ada estetik yang sama sekali oke terus Sujoyono sekarang saya mau tanya gini yang Sujoyono kritik itu lukisan siapa ya dia bilang ada Lokateli ada Elan ada siapalah segala macem tapi dia pukul rata sama dia itu yang saya gila juga dari Sujoyono kemudian kita pakai sampai hari ini dia sebut juga Pete O'burg dia sebut juga Jan Frank lama-lama semua seni pelukis Belanda dianggap mau Hindi itu kan menurut saya yang harus kita periksa padahal dalam beberapa dokumen dan beberapa apa namanya asib para penulis-penulis Belanda saat itu sudah mengakui bahwa Jan Frank apa namanya Pete O'burg atau dan satu lagi ada tiga ada tiga triumfaret yang dianggap sebagai avant-gadis di Hindia Belanda yang sebenarnya Sujoyono itu berguru pada mereka Pete O'burg Jan Frank dan Dolph Bradfield tapi kalau dalam penulisan buku-buku sejarah sendiri rupa kita nih sampai anak anak SMP kalau nulis paper nih kalau saya baca di internet di versi-versi online itu di pukul rata semuanya Johan Prong semua itu mau Hindi itu yang diserang oleh Sujoyono sebenarnya keterakluan nih kita sejarah ini udah sampai di level ngawurnya minta ampun sampai anak SMP pun ikut memaki-maki dengan perspektif Sujoyono gitu ya padahal enggak kalau kita kita benahi pelan-pelan kita kita apa namanya nah itu baru baru persoalan satu level persoalan belum kita melihat apa karya Pete O'burg bagaimana pengaruh dia pada Sujoyono di dalam dalam presentasi saya waktu tentang Sujoyono di historia kemarin saya katakan bagaimana James Ensor itu seperti tadi dilakukan oleh Pak Agustus bagaimana James Ensor itu sangat mempengaruhi Sujoyono bagaimana Mark Cagall itu sangat mempengaruhi dan sebagainya jadi banyak sekali nih itu kepakai paradera estetik nah kita betah apa enggak tapi kita kita bukan orang yang betah kita pengen yang maki-maki yang nyalain orang lain kok Belanda emang kejam ya gitu misalnya itu kita seneng kalau ada musuh yang kita bayangkan gitu ya nah di jaman Jepang juga sama jaman juga sama juga kejadian nah tapi ini satu lagi terakhir tadi Pak Juli mengatakan gini saya masih ingat sebenarnya gini ya yang harus kita pahami misalnya gini pertanyaan saya gini saya adalah gini kapan pertama kali kita nulis sejarah sedi rupa kita nah ini kita kapan pertama kali kita sadar bahwa yuk sejarah yang sudah berlalu itu sejarah sedi rupa yang sudah berlalu itu kita tulis jaman kolonial kah kolonial Jepang atau Belanda enggak dan siapa penulis pertama sejarah ini 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 apa namanya istihad saya ya istihad saya menulis sejarah seli rupa kita pertama dua orang pertama adalah Zubair Usman kedua Afandi pelukis mereka berduet dalam satu tulisan seni lukis Indonesia ada saya lupa tadi naro di itu dipercise di tahun 1948 mereka nulis di majalah mimbar Indonesia disitulah pertama kali periodisasi coba ditegakkan jaman Belanda jaman Jepang jaman kemerdekaan mau dipecah lagi jaman Raden Saleh setelah Raden Saleh jaman kemerdekaan yang kemerdekaan itu yang dianggap dan sebagainya Jepang kadang-kadang sering disinggung karena dianggap ya nanti itu dialaborasi lagi oleh Trisno Sumaja tahun 50-an Jepang jangan dihitung deh itu kan intermezzo doang itu yang saya enggak terima sama Trisno kalau kita masuk ke dalam nyemplung ke dalam masa itu ternyata luar biasa ya Arsik itu menunjukkan pada kita peristiwa yang berlangsung saat itu luar biasa sekali nah jadi pertama kali kita menyadari kita nulis itu pada zaman itu yaitu soal Zubair Usman dan Afandi pematangannya itu dilakukan oleh Pak Khusnadi di dalam seminar sejarah di UGM seminar sejarah di UGM itu ada sesi khusus namanya sejarah seni rupa disitulah Khusnadi pertama kali membangun periodisasi sistem periodisasi tahun 1956 sistem periodisasi yang dipakai oleh Pak Khusnadi itu menurut saya sangat bermasalah tapi kemudian tanpa kita sejarah itu dipakai terus itu yang kita pakai sampai nanti tahun 1977 di jaman Pak Harto ketika Pak Harto nyuruh seniman lu pada bikin sejarah seni kepalu ya kan dibikin lah pada tahun 1977 terbit disitulah pertama kali secara babon secara apa namanya secara kitab gitu ya itu ditulis yang kita itu satu-satunya buku yang pakai judul Sejarah Seni Rupa Indonesia disitulah sistem periodisasi dimatangkan ditasbikan dan kemudian kita akui sampai sekarang disitu pula lah kita akan mengenal periode Moe Indi itu kerjaannya Pak Khusnadi dan Pak Sudarmaji sebelumnya ada peristiwa presiden sebelumnya kenapa Pak Harto nyuruh itu itu banyak lagi ceritanya nah tapi dari perjalanan ini saya bisa melihat rangkaian-rangkaian ini sebenarnya secara historiografis sebenarnya sejarah kita pun punya sejarah sendiri gitu ya jadi sejarahnya sejarah seni gitu ya sejarahnya sejarah seni Rupa Indonesia ya pertama dari Zubair Usman sampai Adhan Afandi duet bikin tulisan disambung di zaman berikutnya ya kita lompat ada beberapa detail tertentu bisa kita tekarkan di situ tergantung bagaimana kita mengamati asif tapi yang penting satu lagi yang tonggak beliau adalah Pak Khusnadi menulis di seminar itu dan di presentasi dan saat itu hadir semua seniman ditanya apakah kamu setuju dengan periode ini Pak Hendra Gunawan bilang saya gak gue setuju tolong masukkan Bandung dalam periode Anda kata Pak Khusnadi nanti kita kita masukin ya periode Bandung ya kalau memang kita lihat karena saat itu Sadali masih mahasiswa kata dia gitu nanti kalau memang dia berkembang kita masukin itu menarik menurut saya kalau kita baca transkrip dari seminar itu bagaimana sediman berdebat dan menentukan priorisasi nah disitu nanti Khusnadi beda dengan Trisno Sumarjo usulannya oh ini menarik nah ini jadi panjang ceritanya tapi disitulah sebenarnya kita harus memulai di jaman Jepang kita gak pernah nulis sejarah di jaman Belanda kita gak nulis sejarah itu dia hanya memberikan artifat dokumen-dokumen ke masa depan yang kemudian baru dibaca berikutnya oleh generasi sediman berikutnya dan hari ini kita baca ulang bener gak itu tulisan itu ya itu yang saya katakan tadi ternyata bolongnya banyaknya minta ampun dan wajar sekali kita gak dipahami satu eksesnya dan kedua ya wajar sekali kalau orang seperti Pak Dula itu juga saya yakin beliau sadar sekali makanya udah deh gue bikin museum aja lah kalau emang kayak gini caranya karena emang gak dia nunggu sampai kapanpun ya untung gak ada Pak Agus Darmawan yang nulis tentang Dula kita bayangin ya seniman betapa betapa sepinya mereka gak dipahami karyanya gitu saat itu mau nulis ini tadi Pak Pak Fajar Siddiq bilang udah kuno seniman tuh kerjaannya gitu kalau gak maki-maki teman-teman yang lain lu mah kuno lu kurang kontemporer ya itulah seniman kita gitu ya suka ini tapi juga gak berbuat apa-apa saya bisa merasakan betapa pedihnya Pak Dula dibilang kuno enggak sebenarnya bukan itu menurut saya agak so iye aja seniman gitu ya seniman mengatakan itu saya kira itulah mungkin bisa bisa ada manfaatnya ya terima kasih Bapak Bang Ucok karena waktunya ini mepet saya mungkin akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya oke pertanyaan pertama kita kembali lagi persoalan Bapak Dula ini ada pertanyaan dari oh ada dari Panji Kian Santang pertanyaannya untuk diajukan ke Pak Agus apa yang memotivasi Pak Dula sangat suka melukis kehidupan rakyat jelata yang ia sebut lukisan revolusioner apa beliau pernah mengungkapkan alasannya kemudian untuk sama Pak Agus juga ada pertanyaan tentang Pak Dula menjadi pelukis istana lukis apa yang sering beliau kerjakan apa hanya lukisan potret dari tamu-tamu istana atau lukisan adegan revolusi seperti apa yang di koleksi museum macam itu cukup banyak beliau kerjakan seperti itu Pak Agus Tunggu dijawab Pak Agus Bagus oke kedengeran ya ya kedengeran Pak silahkan tadi yang yang pertama apa pertanyaannya pertanyaannya mengenai oh iya mengenai apa latar belakang Pak Dula iya kenapa menyukai menyukai itu sebetulnya dari awal ya Pak Dula mengaku bahwa dia sangat dekat dengan kehidupan rakyat seperti yang dikatakan oleh Pak Eka tadi dalam kehidupan sehari-hari ini tapi sebetulnya rangsangan yang paling kuat itu adalah ketika Pak Dula bersama Bung Karno dibawa ke Uni Soviet ketika Pak Dula diajak bertamasnya lah istilahnya dengan Bung Karno ke berbagai galeri ternyata memang Pak Dula disadarkan bahwa kehidupan seni yang berkait dengan masyarakat itu lebih memiliki dampak sosial itu yang dirasakan oleh Pak Dula sehingga tadi saya contohkan dalam beberapa contoh dalam beberapa karya yang sangat disukai oleh Pak Dula namun sebetulnya dalam pengakuannya dalam pembicaraan sehari-hari bahwa ya Pak Dula merasa selalu sebagai rakyat dan apalagi Pak Dula itu sangat memahami yang bukan dalam konteks politik tapi dalam konteks ideologi Pak Marhain yang selalu diceritakan oleh Bungkara itu menjadi satu bagian dari pikiran kehidupan dia yang kemudian masuk dalam dunia kesenulukisan dia itu salah satu kenapa Pak Dula menyukai kehidupan rakyat jelata sebagai objek lukisannya Pak Dula seperti yang diceritakan oleh Mas Eka tadi melukis Adam Malik misalnya kenapa melukis Adam Malik begitu lama sementara melukis kehidupan rakyat dia dalam waktu beberapa jam jadi sebetulnya Pak Dula memang lebih lebih dekat dengan kehidupan rakyat itu daripada kehidupan seorang Adam Malik digatakan bahwa lukisan Adam Malik seperti ada dalam buku saya diselesaikan dalam waktu lima tahun dan Pak Dula memang bercerita bahkan lukisan Bungkarno pun yang dikerjakan oleh Pak Dula dalam uniform yang lengkap sebagai seorang pahal negara itu tidak diselesaikan dengan cepat sehingga Bungkarno merasa bahwa Dula tidak tidak terlalu tidak terlalu berminat melukis dirinya karena itu ketika Liman Fung membuat buku lukisan koleksi Bungkarno lukisan Dula mengenai Bungkarno itu disarankan oleh Bungkarno untuk tidak usah dimuat jadi disitu kelihatan bahwa Pak Dula menunjukkan bahkan Bungkarno pun bahwa melukis para petinggi negara atau para bangsawan bukan sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan seni lukis dia itu yang menurut pengakuan beliau kemudian yang yang pertanyaan kedua tolong diingatkan lagi saya mengenai ini Pak apa sih yang dikerjain sama Pak Dula ketika jadi pelukis istana atau beliau hanya sekadar melukis potret istana pada mulanya Pak Dula itu menyangka bahwa sebagai pelukis istana adalah seorang pelukis yang melukis tamu-tamu negara misalnya atau mendekorasi ruang di istana dan mengindahkan segala istana seperti yang dikatakan oleh Bungkarno dalam janji pertamanya sebetulnya tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari di istana seperti nanti Mas Eka mungkin bisa menambahkan itu Bapak Dula itu bukan sekedar sebagai pelukis istana tapi juga sebagai tukang pajang lukisan bahkan dalam buku saya saya ceritakan disitu bahwa Dula itu kalau ada talang bocor di istana juga dia yang betulin jadi jadi memang yang disebut pelukis istana itu hanya sebutan saja jadi tidak banyak sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Dula atas ini Pak Pak Dula tidak banyak melukis segala sesuatu yang ada di istana meskipun Pak Dula pada awalnya ketika dijanjikan sebagai pelukis istana selalu berpikir bahwa saya akan jadi pelukis istana karena itu ketika Pak Dula dipanggil ke istana oleh Bung Karno dia minta waktu beberapa lama untuk tidak berangkat dulu ke Jakarta dan Pak Dula melukis kolam istana Tupja kolam di gedung agung kemudian lukisan itu jadi dibawa oleh Pak Dula ke istana negara diberikan oleh Bung Karno eh kepada Bung Karno dengan pikiran bahwa inilah masa depan dia nanti di sana sebagai seorang pelukis istana ternyata yang dikerjakan bukan itu karena itu adalah hanya satu bagian dari dari kerjaan Pak Dula di istana karena banyak aspek lain yang harus dikerjakan yang sebetulnya melibatkan kehidupan sehari-hari saja bukan kehidupan kesenian dan mengenai ini mungkin masyeka karena pernah hidup di istana mungkin lebih bisa meneritakan lebih banyak ya kemudian satu hal lagi yang saya ingin menambahkan tadi mengenai kearsipan singkat saja bahwa sebetulnya ada satu arsip yang dilupakan oleh banyak penulis sejarah adalah yang saya sebut itu arsip tutur arsip yang yang diingat oleh oleh banyak seniman oleh pelaku sejarah yang berangkat dari aspek orientif ya jadi salah satu contoh begini pada tahun 90 saya menemukan foto Basri Abdullah sedang menyelesaikan lukisan figur Tiga Tuhan Murka yang dibikin pada tahun 50 disitu tampak bahwa Basri Abdullah sedang melukis dengan disaksikan oleh istrinya Maria Michelle atau Maya dari foto itu Basri Lala membuka arsip tuturnya Basri bercerita bahwa Tiga Tuhan Murka adalah lukisan yang digunakan untuk melunakan hati Maya yang pernah mencurigai dirinya yang dikatakan pernah membocorkan informasi rahasia yang merugikan pihak pemerintah Belanda ini mungkin satu hal yang menarik untuk Pak Aminude nanti untuk diselidik lebih jauh disana kemudian terungkaplah satu dokumen besar dari arsip tutur itu dari tutur Basri itu bahwa Basri pernah dijulikai sebagai pemucor rahasia politik ini satu peristiwa besar yang dalam arsip yang tertulis tidak pernah diungkap dan mengenai ihwal itu saya kemudian menemukan dokumen yang agak mencerahkan yang ditulis oleh jurnalis yang bernama Marhen di koran Asia Raya media Agustus 50 ketika Basuki melakukan pameran di hotel di Jakarta disitu Marhen menulis bahwa seakan-akan geloh kesah semata yang kita dengar dari mulut Basuki kepahitan mana sebetulnya berdasar pula pada alasan-alasan psikologis yang ditimbulkan oleh adanya perselisian politis dan militer antara bangsa Indonesia dan Belanda ini yang tidak pernah dibicarakan oleh sejarah kapan yang saya lihat di kitab-kitab bahwa Basri Abdullah yang katanya pemuja keindahan alam menjual kemolekan alam ternyata pernah menjadi mata-mata perjuangan Indonesia kemudian tulisan Marhen yang samar itu bersama-sama putih yang termaksud saya konfirmasi ke pelaku sejarah juga namanya Yusuf Renodipuro sejarawan dan sejarawan Sulien Salam sementara saya juga menanyakan kepada pelukis Dola kaitannya dengan Dola mengenai arsiputur ini dan hasilnya saya mendapat cerita ini cerita ini pun perlu diselidik lagi oleh Mas Mika dan Pak Aminuddin Mas Yuki ternyata memang pernah dicurigai memberikan info rahasia kepada Soekarno Muhammad Rum serta Sultan Hamid Al-Ghadri itu wakil dari satu lembaga dalam rangka konferensi Meja Bundar di Denhak pada Agustus dan September 1949 pembocoran info rahasia tersebut dianggap ada jalinannya dengan pembentukan Komisi Timbang Timbang Terima dari Tangan Belanda ke Indonesia di Yogyakarta pada 10 Juli 1949 itu satu hal yang mengagetkan bagi saya karena dalam sejarah seni lukis katakanlah sejarah dalam tanda petik hal itu tidak pernah diungkap bahwa Mas Yuki pernah melakukan itu dan Komisi Timbang Terima dari Tangan Belanda dan Indonesia itu melibatkan Sultan Hamengubwono ke sembilan sahabat Basuki jadi yang disebut oleh Pak Aminuddin ada satu kait-mengait antara orang yang melahirkan satu konstelasi sejarah di sini terlihat indikator lain yang dianggap menegaskan kemata-mataan Basuki adalah ketika untuk menyambut konferensi Meja Bundar itu Basuki mengelar pameran di Victoria Hotel di Amsterdam yang ternyata karya-karyanya bernada patriotik sangat pro Indonesia dan tidak pro Belanda Nah dari situlah kemudian Basuki terjadi pertengkaran besar dengan Maya Maya adalah orang Belanda sementara Maya tahu bahwa Basuki itu hidupnya pernah dibiayai oleh Belanda kenapa mengkhianati atau mematamatai yang segala halnya kemudian menguntungkan perjuangan orang Indonesia Nah disitulah untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan manusia yang berbuat dosa menjadi mata-mata Basuki lantas menciptakan lukisan yang berkisah tentang neraka yang merupakan adaptasi dari lukisan John Martin itu Mas Miguel pernah mengungkap ini kesamaan John Martin dengan lukisan Basuki ini Basuki disitu mengatakan kepada Maya bahwa nasib mata-mata akan berujung di neraka jalanan seperti itu itu kan sebetulnya ada satu hal yang satu hal yang tersembunyi dalam setiap lukisan setiap lukisan itu punya sejarah setiap lukisan itu punya pintu untuk menuju ke sejarah saya pikir ini dan setiap lukisan itu tidak bisa ditelisik lewat satu arsip-arsip yang tertulis saja tapi juga lewat arsip tutur itu sehingga saya merasa bahwa ada satu kemalasan dari para penulis sejarah kita untuk mewawancarai orang-orang pelaku sejarah ini sehingga sejarah itu hanya ditulis berdasarkan dokumentasi yang tertulis sekarang sudah menurut saya sudah pada waktunya kembali ke narasumber yang utama mereka terus digali sedapan mungkin sehingga menjadi pengarsip tutur yang paling bisa dipercaya saya kira itu yang dari saya untuk selain menjawab pertanyaan dari dua sahabat tadi oke Pak terima kasih sama-sama terima kasih mungkin bisa langsung ke Pak Eka tadi ada pertanyaan yang masih ada apa kesinambungannya kayak misalnya tadi seperti apa sih yang sebenarnya dikerjain sama Bapak Dullah ini di istana apakah titelnya itu sebagai lupis itana hanya sebuah nama atau bagaimana mungkin dari macam mata orang yang tidur satu atap ya mungkin ya Pak bisa disampaikan terus juga ini Pak ada yang nanya mengenai pengelolaan ini Pak museum Dullah sekarang seperti apa Pak dan mengenai pengurusannya silahkan Pak terima kasih Mas Tommy sebetulnya cerita Dullah selama hidupnya 10 tahun di istana telah kami kumpulkan tadi Dullah pernah dijelaskan penulis di harian Merdeka Minggu taunya saya agak lupa sampai dan ini sudah kita berhasil kumpulkan tadi dengan Mas Mika ini judul ini lukisannya bukunya ya bukunya dan disini ter apa yang dilakukan Dullah selama di istana ini sangat sangat gamblang semua diceritakan satu yang dia pernah cerita saya ingat bahwa ketika salah satu tugasnya adalah bagaimana meletakkan lukisan ya meletakkan lukisan pernah di satu ruangan terutama di ruangan makannya Bung Karno sehari-hari di istana itu darau lukisan itu satu tahun nggak kelak satu tahun nggak kelak dan itu selalu diskusi saya juga ada foto kalau Dullah lagi makan siang ketika Bung Karno duduk langsung dihadapannya Bung Karno kelihatan lukisannya sampai satu saat setelah setahun dipilihlah lukisan pengemis karya Afani kalau nggak salah ya itu yang dipilih wah ini baru cocok karena apa kita selalu akan ingat rakyat kita selalu ingat orang lain nah ini proses-proses ini berjalan terus-terusan untuk menaruh lukisan sampai dalam buku ini Dullah juga menceritakan bahwa Bung Karno kalau memikirkan negara Bung Karno kalau memikirkan negara dia selalu duduk dan memandang lukisan urusan negara bisa bisa selesai ya ini ketuturan Dullah di sini salah satu lagi yang lebih fenomena adalah ketika Bung Karno pidato di PBD Bung Karno memang di membawa Dullah Dullah selalu dibawa kalau Bung Karno luar negeri kemana-mana ketika dia mau pidato PBB Dullah disuruh lihat suasana ruang sidang umum itu seperti apa bagaimana posisinya orangnya dan segala macam dan kemudian Dullah mengusulkan bahwa Bung harus pakai jas warna putih biar terlihat sama semua orang karena semua orang pakaiannya jasnya gelap jadi Bung Karno itu langsung kelihatannya outstanding di situ sendiri nah ini kayak begini-begini banyak percakapan kalau pergi kemana pergi kemana diajak karena hal-hal yang seperti ini yang selalu didiskusikan jadi tadi siapa Mas Dike juga udah Mas Agus juga udah banyak cerita bahwa memang kerjaannya kerjaannya bukan hanya sekedar melukis bukan terbayang seperti kita melukis kalau kita waktu jaman order baru ada tamu negara ada lukisannya di depan istana ya kayaknya beliau gak pernah cerita seperti itu tapi lebih banyak bercerita mengenai bagaimana interaksi dengan Bung Karno soal kalau panggung seperti apa Bung Karno tidak suka warna-warni warnanya harus panggungnya harus seperti apa nah itu diskusian oleh Dula karena setiap tanggal 17 Agustus selalu ada malam kesenian sehingga waktu itu ada banyak ada tarian-tarian daerah ke Jakarta dan itu Bung Karno ikut ngatur caranya tata lampu dan segala macam nah itu diskusinya sama Dula Dula yang banyak tanggung jawab disitu dan di buku ini disebutkan hal-hal yang seperti itu saya pikir mengenai musium musium sampai saat ini tetap dibuka tapi harus dengan perjanjian ya kalau menelpon nanti saya akan bisa kasih nomor hubungi ke siapa dan kita akan bukakan karena kita punya keterbatasan karena musium berbadi punya keterbatasan untuk siapa yang jaga setiap hari karena musium Dula pernah juga kecurian barangnya ketika Dula masih hidup ada lukisan yang dicuri dari musium itu akhirnya ya sejak itu musiumnya hanya dibuka untuk yang dengan perjanjian perjanjian yang ingin masuk saya bisa kasih juga nomor dia nanti juga bisa hubungi saya atau nanti pas Mika biasanya juga sering bantu supaya mau kesana mau lihat akan tetap kami terbuka untuk orang bisa melihat sampai sekarang juga masih ada kunjungan-kunjungan ya ada kunjungan-kunjungan masih kita terima tidak kita tutup sama sekali memang di luar memang pelatihnya tertutup mungkin demikian Pak terima kasih banyak atas jawabannya Pak Mika mungkin mau ingin menambahkan terkait hal-hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus dan Pak Eka dan juga mungkin bisa menambahkan lagi mengenai dari sudut pandang arsipnya saya tadi mempresentasikan sejumlah arsip itu gunanya adalah untuk melihat bahwa kasus Dullah itu adalah kasus yang paling istimewa sesungguhnya bahwa Dullah menyimpan sekian ribu arsip itu terpilih sebagai salah satu salah satu saja sebenarnya seniman yang dengan mudah kita baca jadi saya masih agak sulit untuk menemukan arsip-arsip seniman lain selengkap Dullah sementara yang kontemporer yang agak sekarang dan masih berjalan adalah seniman Madawiyanto itu luar biasa bukan soal biasa saja tapi sangat bagus pengarsipannya itu yang pertama yang kedua adalah saya ingin menanggapi juga persoalan yang diunggah oleh Uco sebenarnya persoalan sejarah yang ditulis sementara ini oleh para penulis-penulis kita saya sendiri juga resah atas hal itu karena sebenarnya yang ditulis para sejarawan sebelum sebelum kita ini adalah sejarah sosial sebenarnya sejarah sekitar seniman yang muncul jadi belum ada sejarah seni secara utuh seperti yang Jok katakan jadi saya juga mau menyadari bahkan sejarah sosialnya pun berbau politik sehingga kita tidak bisa menangkap sesungguhnya karya-karya hal ini juga diperparah tidak munculnya beberapa elemen-elemen kalau tadi Uco soal detail-detail pada persoalan atau di masa Jepang atau Belanda tetapi pasca penjajahan kita itu masih ataupun sebelum selesai penjajahan kita itu masih punya banyak temuan arsip yang belum diangkat sama sekali bahkan misalnya peran pelukis-pelukis Tionghoa sekitar tahun 30-50 itu dimasukkan dimana jadi ada banyak nama Tionghoa yang hidup pada saat itu sampai kemudian di tahun 50-an juga tidak pernah dianggap oleh para pengulis-pengulis sejarah saat itu belum lagi tentang keberadaan seni-seni yang berkembang pasca atau seni-seni yang kita sebut dengan neotradisionalisme jadi kayak lupisan-lupisan kaca dan sebagainya itu belum tahu kita tempatkan dimana nanti saya ingin pesan tempat disitu ke Ucok sebenarnya jadi itu yang menarik dan tadi informasi dari Pak Agus soal Basuki Abdullah yang mata-mata itu artinya apa sebenarnya kita tidak bisa dengan mudah menyebut seniman itu terlalu hitam putih bahwa bahwa Sujoyono itu sangat Indonesianis Basuki Abdullah sangat Belanda hanya dilihat dari mana kita masih memerlukan kajian lebih lanjut karena sejarah seni sendiri sebenarnya bukan pada perkara hitam dan putih sebenarnya kemudian yang berikutnya adalah yang jauh lebih penting mengapa kita mendudukkan Dullah sebagai tema kali ini karena saya ingin diskusi ini lebih pada persoalan bagaimana lukisan-lukisan Dullah itu sebagai sumber sejarah jadi bukan pada persoalan sejarah seni kita saja yang masih kurang karena sejarawan hari ini juga memerlukan lukisan jadi ketika masa Belanda misalnya di Indonesia misalnya VOC di Indonesia dari tahun 1500 sampai 1942 misalnya itu kan melahirkan lukisan-lukisan yang menjadi bagian dari sejarah kenusantaraan kita itu belum juga terbahas dengan baik nah itu pasti akan membuka banyak hal dan kita tahu hari ini kita juga sedang dalam persoalan ketika Menteri Mas Menteri kita diberitakan saya juga tidak tahu apakah benar akan terjadi bahwa sejarah jadi pilihan saya kira kita sendiri juga di kesenian santai urusan seni saja tidak jadi wajib santai-santai saja di luar sana problem estetika bagi masyarakat itu juga sedang bermasalah dan masalahnya akut jadi kalau misalnya ada pemerintah sedang menyelenggarakan event itu backdropnya aja jeleknya minta ampun masih kayak gitu itu karena estetika kita itu tidak tertanam dengan baik sejak kecil sampah sembarangan itu belum selesai juga diberi urusan estetika estetika baliho problem kita disini nah terakhir yang ingin saya ungkap juga bahwa saya juga takut kalau Ucok pulang itu juga bingung karena persoalannya juga tidak bisa dipecahkan oleh Ucok sendiri kita perlu membangun sinergi antar banyak hal terutama persoalan penulisan sejarah itu sendiri karena kita memang membutuhkan tayung sejarah seni yang 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 lengkap dalam konteks generasinya kalau misalnya tadi juga kita sedang berdialog tentang paradigma jadi paradigma apa yang cocoknya kita sendiri belum bisa menyatu kalau kita belum masuk ke dalam satu forum resmi formal dan kemudian kita bisa menuliskan buku secara bersama-sama misalnya atau satu orang yang kita tunggu untuk menjadi eksekutif writer-nya jadi itu yang akan kita masuk ke wilayahan jadi saya kira persoalan sejarah lukisan-lukisan Dula itu yang kemudian kita perlu jabarkan lebih lanjut bahwa apakah lukisan-lukisan Dula itu menjadi bagian penting dalam sejarah kebangsaan kita seperti hanya lukisan-lukisan para pelukis-pelukis yang didatangkan oleh POC ke Indonesia nah mereka itu berperan betul sebagai dokumentator nah sedangkan di sini kan kita melihat Dula sebagai seorang dokumentator kemudian provokator juga bagi anak-anak ya untuk menjabarkan bagaimana perang agresi militer dalam satu waktu itu tercatat padahal kita sangat kekurangan bentuk foto cecak fotografinya sangat kurang di era-era itu dan kita bisa memanfaatkan lukisan-lukisan Dula maupun anak-anaknya saat itu yang bekerja mempertaruhkan nyawanya nah itu saya kira dari saya tapi moga-moga dalam waktu beberapa saat ke depan sudah kita bisa-bisa kumpul pasca diskusi ini dan merumuskan tentang sejarah dan sebagainya jadi kita kalau misalnya melihat museum Dula itu sebenarnya kita sedang melihat rumah seniman sebenarnya jadi kalau kita berkunjung ke rumah seniman anggap itu berkunjung ke museum jadi jangan jangan lupa itu bahwa ada banyak arsip di sana arsip tutur maupun arsip tertulis yang bisa kita catat dan kemudian kita kekurangan orang sumber daya untuk bisa mencarat itu semua jadi kalau misalnya kita tidak punya lembaga pengarsip yang takut gitu ya gak tahu deh gimana nanti jadi moga-moga nanti setelah dari Belanda kita menemukan banyak arsip di era pasca kemerdekaan karena pasca kemerdekaan dari tahun 50 ke 70 itu juga luar biasa banyak ada banyak clipping yang ataupun arsip surat-surat seniman ataupun foto-foto karya yang tidak bisa kita mudah baca gitu ini persoalan membacaan aja belum tentu bisa dengan mudah jadi itu sementara Tommy terima kasih terima kasih Mbak Mika ini satu pertanyaan terakhir ya untuk Bapak Ucok ini dan pertanyaan ini akan mengakhiri sesi diskusi ini ya tapi lebih baik dijawab dulu oleh Bang Ucok pertanyaannya gini Pak bagaimana mengembalikan sejarah seni rupa di Indonesia bersifat Indonesia sentris dan tidak terjebak pada kepentingan kepentingan politik seperti kasus Dula pertanyaannya seperti itu Bang Ucok silahkan dijawab ya saya kira saya mau meneruskan tadi yang disebut oleh Mas Mika bahwa betul sekali apa namanya kita ini gini gimana ya dalam konteks Dula misalnya yang saya lihat adalah beliau beliau mencoba sebenarnya meyakinkan bahwa historical painting itu penting historical painting penting karena dia punya dia bersifat dokumentari walaupun bisa saja dia tidak merujuk tadi sebelum oleh Pak Agus dia tidak merujuk pada pada peristiwa tentu saja ada distorsi dan ada ada rekayasa dalam dalam pembuatan historical painting seperti Raden Salir melukis di Penegoro itu kan ada rekayasa-rekayasa visual yang dilakukan di situ tapi yang penting dari situ adalah bagaimana seniman yang tadi Mika katakan sampai pada pada seorang dokumenter gitu saat itu dan saya kira itu sudah dilakukan oleh Dula dengan apa namanya dengan mengirimkan sejumlah murid-muridnya yang muda-muda itu ya masih SMP seperti ada Avandi di situ dan sebagainya pada zaman agresi militer Belanda itu mereka disuruh dikirim menyamar jadi tukang penjual rokok dari situ kita bisa nangkap sebenarnya minat Dula dan juga bagaimana dia menurutkan pada aspek itu itu gak seniman lain gak bukan gak punya tapi minatnya beda dengan Dula Dula saya kira dia seorang yang punya minat ke arah sana perkara kemudian bahwa Dula tidak menghasilkan banyak historical painting itu juga satu hal yang perlu kita cermati kenapa kemudian apakah itu hanya karena tadi yang Pak Agus Darbawan katakan apakah dia dianggap jadi kuno tiba-tiba kalau dia terus melakukan dia terus memproduksi karya-karya yang sebatas historical painting yang pospaktum pada sejarah pada masa yang sudah terjadi gitu apa karena desakan dalam konteks dia hidup saat itu dia tidak dianggap tidak trendy gitu ya kan karena dianggap tidak kontemporer karena dia tidak abstrak dianggap kuno nah itu itu penyakit-penyakit kita juga sebenarnya tapi dari situ saya bisa melihat bahwa Dula Kesepian dan temannya memang Sujoyono saat itu Sujoyono dalam beberapa period juga masih menghasilkan apa namanya memori-memori dia di zaman Gerilia dan sebagainya memang ada lukisan dia dan saya kira itu sebenarnya gini pada akhirnya ya pada akhirnya kita sekarang membutuhkan itu sebenarnya membutuhkan jadi sejarah kita ini kurang sekali historical painting kita dikit-dikit akan mengacunya hanya pada kawan-kawan revolusi Sujoyono atau persiapan Gerilainya Adula kita hanya itu kita hanya bertemu pada beberapa hal dikit aja berapa zaman Jepang wakil ini karya apa misalnya tidak ada kita tidak punya aris-aris tidak punya zaman pesagi kita juga tidak punya secara ikonografi secara kanonical kita tidak punya karya yang kanon-kanon yang sempatnya menjelaskan situasi zaman atau semangat zaman kita hanya bisa merabar-rabar ya untung masih ada orang seperti Pak Dula yang masih meyakinkan bahwa genre ini masih bisa walaupun pada zaman ini dia tadi saya baru tahu juga kalau dia memang di agak di bukan dikritik tapi agak di oleh tadi Cidira Pak Agus agak di di asingkan alienasi alienasi gitu ya dan itulah itu penyakit seniman kita juga itu Soie-nya itu Pak Dula dia dapat teman apalagi ini jadi menarik ketika nanti Pak apa namanya sejarah tutur atau oral history yang disebut oleh Pak Agus itu menjadi itu kemudian dikembangkan ya karena itu itu penting karena memang cara sejarah kita beroperasi itu memang tidak pada dokumen memang lebih pada sejarah dan Pak Agus beruntung ngalamin zaman itu saya sama Mika gak ngalamin sujoyono segala macem tapi tiba-tiba jadi masalah kita bersama saya juga ngapain juga jadi sejarawan itu urusan lain aja mendingan begitu tapi karena ini memang mungkin inilah dedikasinya ini mungkin harus dibenahi nah saya kira tadi betul saya setuju ini bahwa dari dari seorang Dula aja kita bisa banyak belajar gak cuma lukisannya bahwa dia adalah seorang etnographer dia seorang pengumpul artefak dia ada seorang pengumpul arsip dan betul kata yang Mika tadi tidak semua seniman punya kelakuan seperti Pak Dula dan itu menurut saya energi yang luar biasa untuk satu orang seniman ya di Indonesia saat itu dan bahkan dia bisa bikin museum gak semua seniman seberuntung itu dan gak semua seniman punya punya waktu untuk hal semacam itu dan dia juga menulis sehingga betul kata Mika sehingga kita bisa itu tinggal nanti kita tunggu kelengkapan kita membaca sosok baru Dula loh baru Dula belum yang lain nanti kita akan lihat bagaimana katalog rasione Dula itu diproduksi di masa depan nah hingga nanti katalog rasione itu akan menjelaskan secara apa namanya secara epok secara epik dia akan proyek ini menjadi selesai satu Dula ini menjadi satu model untuk ke seniman seniman berikutnya ya tapi disitulah persoalan nanti ketika kita tidak menemukan seperti yang kita temukan di dalam sosok seorang Dula yang memang lengkap dan itu enak sekali buat sejarawan untuk menyusun itu nah yang susah kan yang tadi itu nah untuk menjawab justru saya pikir saatnya kita harus keluar dari Indonesia sentris saatnya kita mengkritik pendekatan Indonesia sentris karena pendekatan ini ternyata terbukti sampai hari ini malah membuat kita menjadi gelap ya bukan gelap jadi sejarah kita itu jadi terkucil dia jadi tidak dipahami dan panggung sejarah itu hanya diisi oleh orang-orang Indonesia semua dan kita mendeskritkan atau mendiskriminasi peran-peran dari orang di luar Indonesia termasuk penulisan sejarah dan apa bukan arsip-arsip dari luar Indonesia justru saatnya sekarang pendekatan Indonesia harus kita harus kita apa namanya harus kita hindari dan pendekatan pendekatan yang agak dualistik misalnya yang sekarang belakangan jadi populer dan kemudian di pendekatan transnasional ini yang mungkin menjadi mungkin untuk kita sehingga sejarah kita ini secara makro saya ngomong makro saya sering kali disalahpahami kalau saya baca di komentar-komentar ini ini apa hubungan ini ngomongan si Ucok sama Dula ya itulah kita aja udah kayak gitu aja udah pusing walanya ya tapi supaya secara makro ini kita dipahami bahwa sejarah bahwa seni rupa Indonesia itu tidak berdiri sendiri dia mendapat suntikan injeksi-injeksi dari pengaruh luar seperti halnya juga penulisan sejarah klasik kita dan seni rupa modern kita khususnya dari Ravir Saleh sampai hari ini misalnya itu bagaimana kita menggunakan berbagai berbagai lintasan berbagai pusaran gak cuma satu pusaran gak cuma satu sentral yang sentralistik dari dari kita sudah kita sendiri tapi bagaimana kemudian itu kemudian kita transaksikan dalam satu wacana gitu dan itu yang memang merumitkan karena memang sudah kelamaan kita biarkan dan kita memelihara kerumitan ini sejak lama ya celaka lah makanya dan makanya generasi kayak kayak Mas Mika menjadi puyeng ya kan generasi saya jadi puyeng juga yang kebetulan kebetulan aja nulis ini betul kata Mika siapa lagi yang mau nulis ya silahkan aja kalau ada yang mau nulis gitu kan ya tapi karena seniman juga saya juga minta seniman juga membantu mulai sekarang membantu dirinya atau membantu masa depan ya arsip-arsipnya di ini kan tadi yang saya setuju dengan apa yang katakan Mika arsip-arsipnya juga dibenahi dan sebagainya dan penelitian-penelitian ini perlu memang ini gak ini gak selesai gak selesai hari ini dan kita masih perlu ke depan banyak hal dan kita perlu tenaga muda lagi yang yang punya frekuensi yang sama ya kan frekuensi saya Pak Mika udah sama Pak Gus udah sama frekuensi sama nah disitu kita akan ketika saat itu tiba kita baru kita mungkin dukan saya kita baru punya sejarah sendiri Pak modern Indonesia yang komprehensif dan layak dibaca baik oleh kita sendiri apapun dengan masyarakat di luar Indonesia moga-moga moga-moga amin 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 kita doa selalu oke karena sudah menunjukkan jam 10 malam kita harus akhiri saja diskusi ini bagi yang bertanya tapi tidak sempat disampaikan mohon maaf dari diskusi ini ada beberapa poin yang saya garis bawahi yang mempunyai apa ya dampak dari sejarah kita sendiri misalnya seperti ini dari tadi Bang Ucok ngomong kayak artefak seperti asif dari masa lalu itu belum tentu bagian dari sejarah bisa belum tentu di identifikasi sebagai sejarah tapi harus di konteks aktualisasi seperti itu terus kemudian Pak Agus juga menambahkan jangan hanya sekedar arsip kebendaan mungkin ya seperti dokumen foto atau lain sebagainya lukisan tapi juga harus dimasukkan arsip kutur yang itu akhirnya kita menemukan hal-hal seperti bagaimana Dula kehidupan Dula di istana bukan sebagai labelnya sebagai pelukis istana ternyata pekerjaannya tidak hanya sebagai pelukis istana beliau juga adalah art handler juga ikut bantu servis-servis yang ada di istana dari kacamata Pak Eka sebagai sumber arsip kutur untuk mengakhiri ini poinnya adalah Dula adalah seorang perekam masa lalu melalui karyanya dan atas dasar kecintaan seninya ia merekam apa yang ada di sekelilingnya tanpa harus walaupun dia mengalami alienasi oleh rekan-rekan seniman dia dengan giat dan sesuai dengan visinya membangun sebuah museum untuk generasi berikutnya tapi ya semoga saja apa yang wacana yang dilemparkan mungkin dari kompas atau apa itu ya bahwa sejarah akan menjadi mata pelajaran pilihan dan generasi berikutnya mungkin tidak akan tahu sebaiknya kita itu harus dimulai dari diri sendiri bagaimana sejarah ini kita harus bukan dilestarikan seperti itu oke dari saya begitu saja terima kasih dari para pembicara mungkin yang lain ingin berbicara Pak Mika Pak Agus silahkan dan Pak Eka sebagai penutup Mas Mika Mas Mika mungkin makasih penutup mute-mute nya Mas Mika oke terima kasih saya kira ini ini diskusi awal saya kira ya moga-moga nanti Pak Eka bisa meneruskan sebagai bagian dari upaya pencerahan sejarah ya Cok ini kita hanya memicu sebagai pemicu saja jadi apalagi Pak Eka kan lulusan sejarah UU jadi ya masih kaitan dengan itu saya kira itu yang penting dan kami saya selaku bagian dari Pak Kulat Sini Rupa mengucapkan terima kasih semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu yang lebih intens lagi moga-moga tidak membosankan ada Ucok kan jadi bigas curhat ke dia salah sendiri S3 di Leiden jadi ya kita salah sendiri jadi sejarawan senia itu gak enaknya itu saja Pak Eka terima kasih yes ya terima kasih untuk semua saya juga tidak menyakitkan bahwa pembicaraan menggunai Dula ternyata membuka banyak tabir yang harus kita selesaikan sebagai bangsa ini untuk kelanjutan ke depan masa yang akan datang generasi penerus berikutnya saya selalu bersedia untuk menjadi antara untuk membuat Zoom-nya Mas Mika sama Fakultas Sini Rupa di sini Jogja Mas mungkin juga dengan Fakultas Sini Rupa IPP juga ya boleh pokoknya untuk seni kita akan lakukan terus supaya tadi pemenahan sejarah Sini Rupa kita menjadi lebih baik dan kita di alumni sejarah sekarang lagi ribut karena pelajaran sejarah mau di hapus ada ada jauh gak guna gak guna makanya makanya ini yang harus kita perjuangkan bersama karena karena memang sejarah itu bukan hanya untuk masa lalu sebetulnya kalau saya melihat sejarah itu adalah sebetulnya untuk masa depan bagaimana kita bisa menatap masa depan lebih baik karena sejarah adalah peristiwa pengulangan-pengulangan ya untuk menjadi lebih baik terima kasih terima kasih Mas Agus juga mungkin Mas Agus mau kasih sempatan dua pada kata sebagai senior gimana gak ada lagi terima kasih aja dari undang bicara disini selamat malam selamat malam Tommy silahkan oke Bang Ucok mungkin mau menutup biar satu lagi oh udah oke biar mau ditutup udah selesai selesai gak ditutup dulu waktu sebesar ini gak punya sejarah gila aja terus itu mau ngapain coba ya kan saya kira ini banyak anak-anak muda yang mungkin baru sadar bahwa kita itu memang gak punya sejarah jadi gak usah ada pelajaran sejarah misalnya gini sekarang kita mau dapat income dari film atau galeri nasional sekarang kalau diperbaiki software-nya yaitu penulisan sejarah historiografi secara lengkap kita hanya memelihara bertahun-tahun segitu aja seakan-akan udah selesai kita enggak gak selesai sorry-sori itu mah udah saya mau ngeritik banget soal kalau udah kayak gitu historiografinya ngawur penulisannya juga harus dipertanyai banyak hal gitu yang harus kita ini itu tapi bukan saya salahkan penulis yang hari ini tapi bukan masalah dulu juga tapi ya itulah tanda bahwa kita emang gak peduli sebenarnya yaudah kalau mau gini Pak Eka saya mau nernak ikan cupang aja oke ya oke semuanya terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya para pembicara Bang Ucok Pak Miki Susanto Pak Agus untuk pertama kalinya mengikuti webinar terima kasih dan Pak Eka juga terima kasih banyak untuk waktunya dan rekan-rekan yang telah mengikuti webinar kali ini saya ucapkan terima kasih maaf maaf jika banyak jika ada kesalahan dari tutur kata saya saya ucapkan terima kasih banyak saya lemparkan ke host baik terima kasih Pak Eka sudah ditutup tidak ditutup maksud saya ya thank you ya makasih makasih semua Tommy thank you Tom ya Pak terima kasih terima kasih Pak Juli terima kasih terima kasih